Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 pimpinan dan anggota Dharma Wanita di seluruh Indonesia yang saya muliakan, saya cintai saya banggakan luar biasa sebutan untuk ibu-ibu Dharma Wanita di Indonesia saya jadi teringat kepada sebutan istri Nabi Muhammad s.a.w kalau istri Nabi-Nabi terdahulu itu disebutnya dalam Al-Quran Imra'atuh Imra'atuh Lut, malah yang itu contoh jelek Allah memberikan contoh Imra'atuh Nuh wa Imra'atuh Lut, ngasih contoh yang tidak baik untuk kita semua yang dikasih contoh tidak baik itu bukan siapa-siapa, tapi justru istrinya para Nabi istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh yang dikasih contoh perempuan baik juga istrinya pemimpin pemimpinnya brengsek dan zolim dikasih contoh dikasih contoh buat orang-orang yang beriman adalah istrinya Fir'aun ada dua sebetulnya disini ibu sekalian sebutan buat istri para Nabi termasuk ibunya Siti Maryam juga keluarga dari Ali Imran juga Imra'ah Imra'ah tapi istri Rasulullah sebutannya bukan Imra'atuh Muhammad bukan istri Rasulullah sebutannya adalah Ummul Mu'minin Ibunya orang-orang Mu'min ada substansi ada apresiasi ada tugas dan ada sekaligus tanggung jawab yang diemban di balik penyebutan nama ini ibunya orang-orang Mu'min ibu-ibu Dharma Wanita juga tidak disebut ibunya ibu dirjen ya itu untuk panggilan sehari-hari tapi bukan organisasi istri pejabat tidak begitu sebutannya Dharma Wanita artinya apa memang ada tugas khusus yang diemban di pundak para ibu yang menjadi pendamping menjadi mitra dari para suaminya yang sedang menjadi pengemban amanah kenegaraan amanah kerakyatan sebagai pejabat dalam hal ini di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan berbagai macam organisasinya maka sebutan Dharma Wanita itu sebutan yang indah sekali ibu-ibu tidak hanya disebut nempel namanya dengan suaminya tetapi juga tadi sekaligus kita berdharma kepada negara sebagai perempuan dengan melakukan sesuatu melalui keluarga kita menjadi pendukung dari suami kita sekaligus juga kita berkarya sendiri sendiri tadi saya lihat ada mandiri berkarya berkarya mandiri atau mandiri berkarya nah itu kan ada kata karya ada kata mandiri artinya ibu-ibu ini tidak sendiri substansinya atau eksistensinya melebur di bawah eksistensi suami tetapi ada yang sebagai mitra dan sekaligus juga ada yang kita secara mandiri sebagai sesama perempuan di organisasi ini dan secara kolektif berkarya termasuk tadi karya kemanusiaan yang luar biasa dengan memberikan donasi kepada Palestina ya itu kan karena ibu-ibu semuanya ngumpul di Dharma Wanita Persatuan Alhamdulillah Rabbil Alamin hari ini ibu sekalian kita ngumpul ngumpulnya istimewa dan beda meskipun mungkin yang hadir ratusan tetapi yang ada di zoom di seluruh Nusantara kita yakin ribuan karena tadi saya lihat juga satu kamera bisa banyak yang menonton tidak selalu satu kamera satu orang tentu saja ini bukan semata-mata karena yang mengundang adalah ibu Eni atau ibu Ika meskipun ibu Eni mungkin ngabsin tetapi kita hadir di sini karena ada undangan dari manusia yang sangat mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti kalau acara yang undang Rasulullah maulid itu kita hadir acaranya itu plus-plus acaranya kita hadir silaturahimnya dapat silaturfikrinya dapat ada membuka wawasan membuka pemikiran silaturahimnya jelas jelas kita kita juga ada menenangkan betapa tenangnya tadi kita membaca Al-Quran kita dihibur dengan indahnya solawat menyentuh hati menenangkan kita juga merasa senang Alhamdulillah masih bisa diberikan sehat berada di sini bareng-bareng dan satu lagi juga mengenyangkan itu gak ada ceritanya maulid itu gak mengenyangkan dan cuman satu ceritanya mau acara di dunia ini manusia yang ultahnya maulid itu kan ultah bahasa latinnya natal sama bahasa arabnya maulid bahasa latinnya natal makanya kalau ulang tahun kan disnatalis sebelum kelahiran ada pranatal karena natal artinya kelahiran natal itu sama dengan maulid secara bahasa sama dengan ultah ulang tahun ada milat macam-macam bahasanya ada apa lagi ambal warso kalau orang jawa ambal warso sukeng ambal warso ulang tahun coba kita lihat di dunia ini adakah manusia yang diulang tahun setiap tahun ulang tahun di seluruh dunia ulang tahun tidak hanya di harinya itu saja tidak hanya di bulannya itu saja bahwa bahkan lewat dua bulan tiga bulan juga masih pantas diulang tahun ini kita sudah lewat berapa bulan ini masya Allah rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam semua orang yang merayakan ulang tahunnya itu datang dengan bergembira yang mengeluarkan makanan mengeluarkan uang datang dengan bergembira kadang-kadang mungkin dompetnya rada-rada teriak sedikit karena terlalu banyak seragam di sonos ini tapi buat ibu-ibu kayaknya ibu-ibu yang disini itu tidak ada persoalan kalau saya sering bu kalau jamaah-jamaah yang di masyarakat di kampung-kampung fokuskan pada maulidnya jangan terlalu direpotkan dan dihebohkan dengan seragamnya karena bisa jadi kadang-kadang demi seragam di maulid A B C kemudian bayaran sekolah anaknya tidak terbayar gara-gara cicilan baju seragam saya yakin kalau Rasulullah masih hidup Nabi gak mau diperingati dengan yang model kayak begitu ya kita cinta kita cinta Nabi tapi namanya cinta itu cinta itu ini bukan soal cinta terbagi-bagi tapi cinta yang proporsional kita cinta kepada Allah kita cinta kepada Rasulullah kita cinta kepada suami kita kita cinta pada anak kita kita cinta kepada negara kita kita cinta kepada bangsa kita kita cinta pada saudara-saudara kita di Palestina cinta ini meskipun banyak sekali tidak mengurangi satu sama lain benar gak nah karena itu pasti Nabi juga akan marah ketika cintanya kepada Nabi kemudian mengurangi bahkan menghilangkan cinta dan tanggung jawab kita kepada yang lain maka mari kita rayakan maulid Nabi besar Muhammad s.a.w. dengan kegembiraan dengan suka cita dengan segenap cinta tetap secara proporsional alhamdulillah kalau ibu-ibu Dharma wanita disini sih mau bikin makanan tiga kali ini juga no problem tetapi kan kita juga punya nilai walah tusrifu ya wakulu wasyrobu walah tusrifu makan minum tapi juga jangan berlebihan nah ibu-ibu sekalian yang rahmati Allah s.w.t alhamdulillah kita disini bertemu berkumpul karena dikumpulkan oleh manusia yang tadi paling mulia seperti yang disampaikan oleh ibu ketua penasehat kita Nabi Muhammad s.a.w. yang namanya disebut orang seluruh dunia paling banyak minimal sembilan kali solat tahiyat awal tahiyat akhir ada solawatnya di luar itu kita banyak solawat kita menjadikan solawat sebagai media ibadah sebagai media zikir dan bahkan dalam solawat itu man salla alaiya ashron man salla alaiya solatan salla alaihi ashron barang siapa yang bersolawat kepadaku kata Nabi satu kali maka Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali Allah bersolawat pada orang itu apa makna solawat di dalam kitab-kitab tafsir kitab-kitab syarahadis solawat ini bermakna rahmah jika kita bersolawat kepada Nabi maka akan ada rahmah Allah yang turun apalagi maufirah solat itu juga bisa bermakna maufirah kalau solat itu artinya doa doa kita kepada Allah kalau kita bersolawat kepada Nabi itu artinya kita berdoa kepada Allah Allah berikan solat pada Nabi maka Allah bersolawat pada kita bukan Allah berdoa pada kita tapi Allah mengabulkan doa-doa kita itulah sebabnya kalau kita berdoa jangan pernah lupa baca solat sebelum berdoa karena solat itu salah satu media terkabulnya doa karena dengan solat kita berterima kasih kepada Rasulullah kita mengingat Rasulullah yang dengan wasilah dengan sarana dengan perantaraan beliau kita jadi mengenal Allah kita jadi mengenal nilai-nilai kebaikan kita jadi tahu akhirat seperti apa kita jadi tahu bagaimana menjadi ibu yang baik menjadi perempuan yang baik menjadi laki-laki yang baik menjadi istri menjadi suami menjadi warga negara menjadi saudara menjadi ipar menjadi mertua yang baik semuanya Rasulullah ajarkan kepada kita sehingga sangat wajar dan bahkan kurang ajar kalau kepada manusia yang senegikan luar biasa kita lupa atau bahkan minimal pelit bersolawat orang yang pelit itu ketika disebut namaku kata nabi tapi dia tidak mau bersolawat padahal solawat itu kebaikannya bukan untuk nabi solawat itu kebaikannya untuk kita sendiri dan ini dikategorikan sebagai manusia pelit melalui hadis nabi juga kita banyak memperoleh berbagai macam pelajaran yang itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan yang kita pikirkan yang namanya orang bangkrut ini contoh ya ibu contoh hadis yang kita pikirkan kalau yang namanya orang bangkrut itu orang yang tidak punya harta oh itu yang bangkrut tapi nabi memberikan wawasan yang lain inilah guru luar biasa guru dunia akhirat pemberi syafaat dunia akhirat banyak wawasan hidup kita yang diubah dan termasuk pada masa rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun beragam cara berfikir cara pandang orang-orang arab jahiliah itu diubah secara revolusioner oleh nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk antara lain misalnya orang muflis al-muflis manil muflis siapa sih itu orang yang bangkrut kata sahabat orang yang tidak punya harta kata nabi orang yang bangkrut itu bukan itu dalam pengertian agama orang yang bangkrut itu orang yang sholat orang yang puasa orang yang zakat tapi mulutnya memfitnah itu nyakitin hatinya si ono sekarang ditambah lagi gak cuma mulut jarinya tiba-tiba mencet apa posting-postingan hoak yang tidak jelas kebenarannya tiba-tiba share-share mohon maaf ibu kalau kita nge-share-share kita hati-hati ya meskipun kita sepertinya kayak kita minta klarifikasi tapi kalau ke grup itu sama dengan kita ngasih informasi ini ada kayak begini-begini benar gak ya kalau nanya benar enggak itu tanyakan sama orang yang punya otoritas bukan di-share ke grup di-share ke grup itu artinya kita sudah menyebar luaskan berita tersebut sekalipun kemudian diomongin ini hoaks tapi informasinya sudah masuk maka mohon untuk tidak menyebarkan sesuatu yang gak jelas yang bahkan kita ingin klarifikasi di grup-grup tetapi tanyakan kepada orang-orang yang kita anggap dia memiliki otoritas untuk bisa menjawab dan menjelaskan itu dengan tepat dan benar itu tentang almuflis orang yang bangkrut dia begitu tapi mengalirkan darah orang lain yang namanya mengalirkan darah itu tidak selalu mohon maaf dengan menyembelih tapi mengalirkan darah orang lain juga bisa mematikan kehidupannya lalu kemudian dia jadi mati dalam hidup dengan jalan ilmu hitam kan mati juga tidak harus selalu ada darah yang mengalir ketika kita menghabisi nyawa manusia apalagi zaman sekarang dengan senjata biologi segala macam itu bisa dilakukan untuk menghabisi kehidupan manusia termasuk apa yang dilakukan Israel di Palestina dengan melakukan genosida kemudian dengan ada senjata-senjata mosfor segala macam Masya Allah luar biasa itu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa tidak hanya dengan mesin dan mesiu tapi juga bisa dengan yang lain-lain termasuk juga dengan makhluk hidup senjata biologis ini sudah mulai rame lagi hari ini ada senjata biologis lagi kontroversial soal dan nyamuk dan nyamuk itu coba kita ikutin saya belum bisa bicara banyak karena saya juga belum mengikuti secara mendalam tetapi ini sedang ada kontroversinya macam-macam dengan kayak begitu-begitu sebetulnya mesin pembunuh itu banyak sekali tidak hanya mesin pembunuh itu pedang zaman sekarang malah sudah sangat ketinggalan zaman tapi itu tadi manusia-manusia yang di mata Rasulullah bangkrut adalah sholatnya bagus puasanya bagus sedekahnya juga bagus pergi haji mungkin berkali-kali tetapi menyakiti mendolimi merampas hak manusia termasuk juga kalau pejabat mungkin ngambilnya bukan ngambil uang di berangkas tapi ngambil dengan jalan korupsi karena itulah ibu-ibu sekalian para dharma wanita yang mulia sangat tepat bagi kita ketika kita mengacu kepada contoh-contoh perempuan mulia yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. ada empat kriteria empat prototipe perempuan global perempuan mondial perempuan kosmopolitan ini nilai kalau di kita mungkin apalagi anak-anak sekarang mungkin yang namanya perempuan idola itu ya artis-artis korea mungkin di anak-anak kita tapi Nabi memberikan kepada kita yang ini ajarannya sepanjang zaman ada empat kategori yang ini empat ini relatif mewakili ibu-ibu sekalian perempuan contoh dunia yang pertama ada beliau berikan contoh Khadijah binti Khuailid istri Nabi s.a.w. istri Nabi Ibu Khadijah itu siapa kita semuanya kenal Ibu Khadijah Ibu Khadijah tidak sekedar istri tidak sekedar pendamping suami tetapi Ibu Khadijah juga adalah pejuang Islam pertama kali yang masuk Islam adalah Ibu Khadijah sebelum Sayyidina Abu Bakar r.a. masuk Islam Ibu Khadijah yang lebih dulu ketika Nabi ragu ketakutan dari Gua Hiro begitu Nabi pulang yang menenangkan Nabi karena Ibu Khadijah cerdas saya yakin engkau orang yang ahli silaturrahim engkau orang yang suka membantu orang-orang susah memberi pekerjaan orang-orang yang pengangguran orang yang senang menyantuni anak-anak yatim yakin yakin itu bukan setan tapi itu dari Allah subhanahu wa ta'ala maka aku beriman padamu di saat Nabi sendiri merasa ragu dan ketakutan dengan wahyu yang diterimanya di Gua Hiro kecerdasan Ibu Khadijah pulalah yang kemudian beliau mengambil inisiatif mungkin kalau saya sendiri suamiku masih ragu saya harus bertanya pada orang yang ahlul ilmi yang punya otoritas maka beliau kemudian bertanya ya bertanya kepada pendeta ya kepada pendeta yang kemudian menjawab bahwa Hadha An-Namus itu ahli kitab orang soleh dan kata beliau ini akan menjadi Nabi nanti dia akan diusir oleh kaumnya dan hampir setiap Nabi itu mengalami hal yang demikian kalau aku hidup aku akan beriman padanya tapi beliau tidak lama meninggal beliau ahli kitab yang menguasai kitab-kitab berbahasa ibrani dan bersaksi tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siapa orang yang paling berperan meyakinkan Nabi ketika ragu tidak lain adalah Ibu Khadijah karena itulah kecintaan dan kesetiaan Nabi kepada Ibu Khadijah ini sekaligus teladan ya teladan Nabi berkeluarga Nabi itu tadi Ibu Iqah menyampaikan Nabi menghormati perempuan Nabi memberikan keleluasaan perempuan untuk melakukan apa-apa yang bisa dilakukan Ibu Khadijah tidak pernah dilarang Rasulullah untuk berbisnis Ibu Khadijah justru dengan kekuatan ekonominya menjadi penopang utama umat Islam ketika diboykot 4 tahun oleh Kufar Mekah diboykot tidak hanya secara ekonomi tapi juga secara sosial umat Islam tidak boleh bertransaksi kepada orang-orang jahiliah orang-orang yang non-muslim orang Islam tidak boleh besanan coba bayangkan tidak boleh jual-beli tidak boleh menjual barangnya ke mereka tidak boleh membeli barangnya dari mereka coba bayangkan ini betapa susahnya kan tidak mungkin kita itu bisa memenuhi kebutuhan dari kita-kita sendiri pasti ini dari luar jadi boykotnya sedemikian luar biasa sampai 4 tahun dan disitulah Ibu Khadijah menghabiskan dananya karena memang tidak boleh berdagang kecuali hanya di lingkungannya sendiri sampai hartanya luar biasa disodakohkan kepada kaum muslimin maka Ibu-ibu sekalian ketika Ibu Khadijah R.A. meninggal Nabi sedih sekali sampai tahun sedihnya Nabi itu Amul Huzni 25 tahun kalau Masehi 27 tahun kalau Hijriah Nabi bersama Ibu Khadijah dalam perkawinan monogami jadi tidak benar kalau ada yang bilang Nabi itu tidak setia ada yang bilang Nabi itu hypersek ini kalau orang-orang yang tidak suka ada yang mengatakan begitu karena bukti sejarah mengatakan Nabi menikah dengan Ibu Khadijah 25 tahun monogami dan setelah Ibu Khadijah meninggal beliau juga tidak terus kemudian belum kuburannya masih basah kemudian ingin mencari lagi tidak begitu bermaknanya Ibu Khadijah sampai ketika bersama dengan Ibu Aisyah pun Nabi juga masih teringat-ingat dengan Ibu Khadijah sehingga Ibu Aisyah berkata aku tidak pernah cemburu pada seorang pun di dunia ini kata Ibu Aisyah yang cantik jelita dan yang paling istimewa di periode Madinah melebihi kecemburuanku pada Khadijah Khadijah itu sudah tidak ada tapi senantiasa ada pada ingatan Rasulullah dan pernah Ibu Aisyah ya sebagai perempuan muda yang cantik yang mendampingi Nabi dan Nabi juga mencintainya kok pernah gitu ngerujuk atau ngelunjak gitu namanya ya Rasulullah kok masih Khadijah Khadijah aja kan udah dapet ganti ini yang muda yang cantik itu ada memang hadisnya kan seperti itu nah kata Rasulullah Khadijah dia tidak tergantikan dia beriman kepadaku ketika semua orang masih belum beriman kepadaku dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang memboykotku dia memberikan keturunan kepadaku ketika Allah gak anugerahkan keturunan dari istri yang lain kata Rasulullah s.a.w. mana mungkin aku melupakan Khadijah wahai Aisyah tercinta ya Aisyah dicintai tapi Khadijah gak dilupakan itu Rasulullah s.a.w. kan Nabi suka begitu tuh ada saudaranya Ibu Khadijah namanya Ibu Hala kan suka nengokin putrinya putrinya Fatimah sebagai bibi datang jadi kalau bilang Assalamualaikum suaranya mirip Khadijah jadi Nabi tuh Khadijah nganggitu spontan oh Hala Masya Allah itu itu begitu luar biasanya Nabi maka kalau Nabi bersabda Khairukum khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat paling baik kepada keluarga mu kepada istri kepada anak mu maka aku adalah orang yang paling berbuat baik kepada istriku kepada anakku dalam keadaan apapun suka baik tidak suka juga baik dan ketika keadaannya itu tidak suka Nabi pun juga menyelesaikannya dengan cara yang baik dengan cara yang makruf saya ingin sampaikan dua peristiwa yang kalau bukan Nabi mungkin sudah ancur lebur itu keluarga ini bagian dari keteladanan kita ya karena kehidupan ibu-ibu ini apalagi kalau suamnya semakin tinggi jabatannya semakin besar godaannya benar gak ibu iya di sampingnya staff-staffnya yang muda-muda ngomong apa adanya aja saya ini sudah lolita loh bu lolos 50 tahun ibu-ibu mungkin ada yang sudah lolita ada yang masih jelita masih jelang 50 tahun tapi saya yakin di kantor suami ibu-ibu itu ada staffnya yang muda-muda pasti kan yang cantik-cantik itu pasti alhamdulillah aman alhamdulillah aman insyaallah aman nah nanti nih bagaimana oh ibu nyai ramu di mana di sana ya sambil ya ibu nyai belum belum masuk ibu-ibu sekalian nerimati Allah subhanahu wa ta'ala nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu memperlakukan istri karena melihat perempuan itu bukan sekedar makhluk fisik bukan sekedar makhluk biologis nanti mungkin kita akan jelaskan dengan kita buka ppt ya buka makalah kita nah ibu sekalian begitu luar biasanya ibu khadijah pada masa nabi bersama ibu khadijah tidak terekam dalam sejarah bu perahara-perahara kehidupan keluarga nabi punya alhamdulillah alhamdulillah akan jendengan oke inget inget alhamdulillah saya ini terberkahi beliau selalu hadir saya jadi malu ini masya Allah alhamdulillah dulu punya musina punya salis juga hadir sekarang hadir kembali matur sumpah nuon ibu-ibu sekalian nuon sewu kita lanjutkan ya jadi Rasulullah itu tidak pernah melihat perempuan semata-mata karena fisiknya karena manusia itu gak laki gak perempuan itu ada fisik ya gak apa-apa ya boleh kan sambil jalan-jalan juga boleh kan ya biar agak nyantai aja boleh nanti duduk lagi manusia tidak hanya lihat dari fisiknya tapi juga dilihat laki-laki perempuan punya fisik punya seksualitas punya alat kelamin punya otak sebagai makhluk intelektual punya hati sebagai makhluk spiritual nabi menghargai perempuan tidak hanya dari fisiknya itulah yang banyak tidak dimiliki oleh laki-laki zaman ini melihat perempuan semata-mata dari fisiknya fisiknya sudah begitu mohon maaf direduksi lagi dari seksualitasnya makanya saya marah betul itu pernah ada di satu video dia memang profesinya sebagai coach poligami ternyata memang cari uangnya dari situ cari uangnya dari situ dan alasan poligaminya itu menganggap itu sunan nabi aduh ini sesat pikir sebetulnya karena memang tidak sesuai dengan fakta sejarah dan alasannya apa ya kalau perempuan itu nanti kalau sudah menopois sudah tidak enak masya Allah perempuan kan hat masya Allah berarti dia melihat laki-laki itu hanya sebagai makhluk seks perempuan hanya sebagai makhluk seks bahaya kalau kita melihat manusia hanya sebagai makhluk fisik apalagi makhluk seks perempuan perempuan kadang-kadang juga melihat laki-laki itu terlalu mereduksi tidak melihat dia sebagai makhluk yang utuh kalau perempuan seringkali melihat laki-laki itu makhluk ekonomi makanya begitu ada uang abang disayang enggak ada uang abang ditendang padahal suaminya mungkin-mungkin rejeki uangnya tidak begitu banyak tapi dia punya tanggung jawab dia punya kesetiaan dia bisa membimbing keluarganya ke jalan yang benar buk dilihat itu kemudian istrinya juga dikasih oleh Allah rejeki dari jalannya sendiri entah jadi pegawai entah wira usaha atau dari mana syukuri Alhamdulillah kita dikasih rejeki oleh Allah karena memang tidak semua laki-laki itu diberikan kemudahan rejeki meskipun dia punya kewajiban memberikan nafkah kalau cara berfikirnya itu kita bisa saling kan yang yang kayak begini insyaallah ini termasuk tugasnya bimas islam kan insyaallah perceraian itu relatif bisa dikurangi karena dengan mengubah cara pandang kalau laki-laki melihat perempuan bukan hanya sekedar makhluk seks kalau sudah menopaus misalnya kalau dibandingin dengan anak yang umur 17 tahun 25 tahun ya pasti tidak bisa dibandingkan mau secantik apapun istrinya sudah umur 55 tahun berubahlah cara pandang dari cara pandang melihat outer beauty menjadi inner beauty karena itu ibu-ibu yang semakin usianya bertambah semakin usianya bertambah saya juga ingin mengajak jangan terlalu capek kita dengan waktu uang pikiran untuk meningkatkan terus outer beauty kita lebih banyak tingkatkan saja inner beauty kita kecantikan dalam karena memang banyak hal yang memang sudah tidak bisa dibalikin lagi kalau memang sudah berdasarkan usia tapi laki-laki kalau yang seperti rasulullah insyaallah dia tidak melihat manusia dari sisi fisiknya karena itu beliau bersama dengan ibu khadijah sampai ibu khadijah wafat menikah dengan ibu khadijah usia 40 tahun kalau 25 tahun 65 27 tahun 67 itu kan sudah sudah menopos tapi nabi tidak memikir untuk cari-cari lagi nah kenapa kita tidak melihat fase kehidupan yang kayak begini karena apa karena kuncinya nabi melihat manusia melihat perempuan bukan sekedar makhluk fisik tetapi makhluk yang utuh makhluk fisik makhluk intelektual dan sekaligus makhluk spiritual nah ibu-ibu sekalian yang ada mati Allah subhanahu wa ta'ala itu tadi ya yang pertama tadi contoh ibu khadijah dengan sedemikian luar biasanya dan yang diingat oleh nabi dari ibu khadijah itu bukan khadijah itu cantik bahenol enggak kan yang diingat dan menjadi terus memori rasulullah itu kualitas-kualitas ibu khadijah yang ketika ibu Aisyah cemburu pun nabi memberikan respon aku gak mungkin melupakan khadijah dengan kualitas khadijah yang seperti itu maka ketika kita pengen menjadi manusia menyejarah yang terus dikenang sepanjang waktu sepanjang zaman kita bisa meniru seperti ibu khadijah dan suaminya seperti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kalau istrinya kayak khadijah tapi suaminya kayak nabi Muhammad itu kayak yang tadi bu di surat ibu khadijah ibu asiyah ibu asiyah ibu asiyah ibu asiyah ibu asiyah bahkan ibu asiyah itu sakil kuatnya memegang iman ini termasuk salah satu contoh wanita idola juga ini wanita idola jadi wanita idola yang pertama tadi ibu khadijah ada juga wanita idola ibu asiyah ada dalam al-quran kalau 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 kan tidak semua perempuan itu punya nasib baik suaminya cakep kaya pinter soleh murah setia masya Allah paket komplit ada suaminya itu dolem kayak fir'aun ngaku Tuhan ngaku Tuhan nyiksa manusia anak-anak laki-laki dari Bani Israel asal lahir langsung dibunuh karena takut jadi saingannya kezoliman yang bertumpuk-tumpuk ada pada fir'aun tapi sebagai istri asiyah tidak terpengaruh oleh kezoliman fir'aun ini termontop juga maka saya suka kadang kalau ada ibu-ibu curhat suami saya pengennya begini yang diomongin itu yang jelek suamimu kayaknya masih belum separah fir'aun untuk menghibur meskipun saya sendiri kalau ngalamin begitu juga belum tentu mampu tapi kan kita harus saling menguatkan kalau saya sedang lemah saya akan datang ke teman ke saudara yang bisa menguatkan kalau ada saudara yang sedang sedih kita juga hadir untuk menguatkan begitu tetap menjadi perempuan yang solihah tetap menjadi perempuan solihah tirulah ibu Asia dia tetap sholat meskipun sambil mencari-cari nyuri-nyuri waktu beliau tetap melakukan apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim sekalipun fir'aun mengaku Tuhan dia tetap menyembah Allah ini kan polpolan banget apalagi kalau mohon maaf mohon maaf sekedar misalnya suami punya nafsu pengen naik jabatan pengen meraih jabatan dengan menghalalkan segala cara istri bisa jadi rem jadilah Asia gak usah gitu-gitu dunia ini sebentar dengan kayak begini saja juga kita Alhamdulillah nikmatnya luar biasa kita baik yang kita pikirkan bukan apa yang kita raih hari ini tapi apa yang kita tinggalkan setelah kita nanti tidak menjabat kalau para pejabat selalu berpikir yang kita pikirkan hari ini bukan apa yang bisa kita raih kita dapatkan sebanyak-banyaknya pada saat kita menjabat tapi kita berpikir apa tinggalan yang baik yang bisa dikenang ketika nanti kita sudah tidak menjabat insyaallah suami istri suami istri seperti kayak Rasulullah Muhammad dan Ibu Khadijah kalau ada yang agak melenceng-melenceng sedikit jadilah Asia kira-kira seperti itu ya iya Asia bukan Aisyah ya tapi Aisyah juga luar biasa ini Asia ibu-ibu sekalian meramati Allah subhanahu wa ta'ala kalau disini ada gak ya ibu-ibu yang single parent suaminya sudah dipanggil Allah jadi ibu-ibu single ibu-ibu yang suaminya sudah dipanggil Allah tidak ada yang lebih sesedih dan sepedih ibu Maryam dan ini perempuan ketiga yang bisa menjadi contoh itu hadis riwat atau baroni ibu Maryam ibu Maryam itu seperti apa ibu Maryam itu perempuan suci dari kecil tidak pernah tersentuh oleh laki-laki beliau juga lahir karena nadar dari keluarga Imron kalau punya anak nanti akan ditaruh di mihrob karena nadarnya begitu tapi yang lahir perempuan terus gimana tapi tetap Allah ingin sampaikan bahwa yang berhak di mihrob itu bukan hanya laki-laki meskipun perempuan boleh berada di mihrob itu kan revolusi yang luar biasa maka sungguh aneh kalau hari ini masih ada sebagian umat islam ngelarang ibu-ibu masuk masjid itu aneh aneh hadis nabi juga masih ada loh bu kalau di jakarta sih gak ada tapi ada masih di daerah-daerah itu gak boleh perempuan masuk masjid di jakarta masih ada juga padahal hadisnya jelas jangan larang perempuan masuk masjid tapi ada juga perempuan yang eh kesempatan mumpung dilarang jadi gak usah pergi-pergi ke masjid tapi sahabiat kan gak begitu sahabiat kan pengen nabi ngajar nabi sholat ingin ikut sholat berjamaah nabi ngajarin sahabat sahabiat juga pengen ikut belajar tapi sahabat-sahabat yang masih banyak hidup di alam jahiliah pemikirannya itu masih berpikir perempuan hanya makhluk domestik mencari ilmu gak boleh maka nabi jangan larang istrimu untuk ke masjid karena di masjid apa di masjid dia dapat ilmu di masjid dia bisa beribadah manusia istrimu bukan hanya makhluk fisik yang ada di dunia hanya untuk melayani hasrat seksualmu tapi istrimu adalah juga makhluk intelektual yang berhak mendapatkan ilmu di masjid kan masjid pusat segalanya ya pada masa nabi ya kan gak ada sekolah SMP, SMK perguruan tinggi gak ada belajarnya di masjid sholatnya di masjid musyawarah di masjid habis itu di luarnya juga ada dagang-dagang juga di halaman masjid jadi masjid adalah sentral segalanya mau berangkat umroh juga kumpulnya di masjid mau berangkat perang mau memberikan aba-aba komando juga di masjid ada musafir pada kemana yang mau mencari tempat hotel kata saya Alhamdulillah dari dulu nabi sudah punya mes gratis yaitu mesjid sampai hari ini umat islam selalu punya mes gratis yaitu masjid jadi kalau ada masjid kok kemudian melarang orang untuk misalnya musafir yang pengen tidur karena memang dia gak punya duit tidur di hotel saya sering sampaikan juga pada takmir masjidnya jangan dilarang karena masjid pada masa Rasulullah itu juga berfungsi juga sebagai suaka politik bahkan apalagi sekedar nginep-nginep ahlus sufah orang-orang yang gak pada punya rumah termasuk diantara yang ahlus sufah itu sahabat Abu Hurairah makanya hadisnya banyak banget karena dia tinggalnya di emperan masjid dia hidupnya itu pakaian-pakaiannya lusuh itu sahabat Abu Hurairah periwayat hadis terbanyak kita kenal sebagai ahlus sufah karena apa karena nabi menjadikan masjid itu juga buat rumah-rumah para musafir rumah-rumah orang yang susah nah makanya ini urusan siapa ini urusan masjid mari kita hidupkan kembali masjid di masjid kita hidupkan masjid kita untuk memiliki fungsi yang luar biasa kalau ketua DMI kita Pak JK kan sekarang begini prinsipnya DMI itu memakmurkan masjid dimakmurkan masjid masjid itu memakmurkan orang-orang sekitarnya harus makmur dengan masjid dan orang-orang umat Islam juga memakmurkan masjid jadi masjidnya dimakmurkan oleh siapa oleh DKM tapi DKM juga memakmurkan masjid bermanfaat buat sekitarnya dan itu memang spirit masjid pada masa Rasulullah salallahu alaihi wassalam ibu-ibu sekalian yang remati Allah subhanahu wa ta'ala ini perempuan yang ketiga ibu Maryam ya ibu Maryam yang dalam Al-Quran itu sebagai contoh konkret bahwa perempuan itu jangan dilarang di masjid pandangan keluarganya Bapak Imron Bapak Imron dan ibunya Hanan Hanana mikir waduh yang lahir kok perempuan nih mulai sadzakaru kal unsa tapi Allah bilang gak apa-apa laki-laki perempuan no problem sama-sama makhluk spiritual bahkan Siti Maryam Allah memilihmu mensucikanmu memilihmu di atas manusia-manusia alam semesta jadi perempuan luar biasa di dalam Al-Quran itu ada Ibu Maryam ada Ratu Balkis dan istri Rasulullah juga ada disebutkan dalam kisah-kisah drama keluarga yang gak enak-enak nanti ini fase kedua ini kita ngomong yang enak-enak dulu fase kedua gimana Rasulullah ngadepin berkeluarga yang gak enak-enak ada masa gak enak-enaknya tapi kalau sama Ibu Khadijah enak semuanya ceritanya itu nah itulah ya beda memang ya Bu kehidupan monogami dengan poligami ya memang ada itu ada kitab namanya Nisa Unnabi karya Aisyah bintu Syate istri dari Syekh Abdurrahman Al-Khuli nah dia menulis tuh bagaimana liku-liku Nabi ketika dalam kehidupan sebenarnya poligami ya memang ada persoalan-persoalan ada piring pecah segala juga ada seperti itu gitu ya ada kemudian berkomplot macam-macam dan itu menjadi asbabun nuzul diabadikan dalam Al-Quran saya mau nanya sekarang ada gak orang yang poligami kalau mengaku mengikuti sunnah Rasul kemudian mau jujur dengan menjelaskan persoalannya dan bahkan persoalannya jadi ayat Al-Quran yang ada makalah bohong-bohong kali ya bohong ditutup bohong ditutup bohong ditutup bohong tapi Rasulullah justru menjadikan itu sebagai pelajaran buat semuanya begitu ada pelajaran-pelajaran penting yang nanti bisa kita dapat karena kita tidak mendapatkan pelajaran Rasulullah menghadapi berbagai macam persoalan perahara rumah tangga ketika beliau bersama dengan Ibu Khadijah peraharanya itu terjadi ketika beliau di Madinah beliau sudah menjadi tokoh ya tokoh sentral nabi pemimpin negara panglima perang guru tokoh spiritual dari semuanya disitu ujiannya besar maka kalau Ibu-Ibu semakin tinggi jabatan suami semakin besar semakin besar ujian dan cobaannya itu memang sunatullah ya 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 sebanding dengan nikmatnya juga tapi insyaallah kita nanti bisa belajar dari Rasulullah salallahu alaihi wasalam Ibu Maryam kita kembali kepada manusia yang ketiga ya contoh yang pertama Ibu Khadijah contoh yang kedua Ibu Asyah contoh yang ketiga Ibu Maryam single parent sekarang ini kayaknya gak ada deh jadi kalau ada yang yang curhat-curhat itu sepertinya dirimu tidak semenyedih tidak sesedih dan sepedih Ibu Maryam kan kalau kita melihat ada orang yang lebih rendah daripada kita kita susah kesusahannya kan sedikit terkurangi jadi luar biasa Nabi itu kasih contoh itu memang manusia-manusia perempuan-perempuan spektakuler itu nah bagaimana Ibu Maryam Ibu Maryam yang seperti itu tidak pernah tersentuh laki-laki kehidupannya selalu mengabdik pada Allah eh tiba-tiba hamil apakah sebagai manusia Ibu Maryam tidak pernah merasa sedih sedih banget disuruh di surah Maryam kan ada itu Ya Allah andai kata kalau orang Jawa bilang saya mati aja gak usah lahir ini anak biar saya dilupakan oleh orang biar saya jadi manusia yang dilupakan orang berat ya Allah berat saya tidak pernah berzina tapi saya dianggap orang-orang berzina karena orang-orang berpikir mana ada sih perempuan hamil tanpa zina ya kan pikiran orang begitu maka Ibu Maryam kena stigma yang sedemikian rupa dari orang-orang Yahudi dan sampai sekarang orang Yahudi menganggap Nabi Isa adalah anak zina itu Yahudi makanya Nabi Isa dikejar-kejar mau dibunuh sejarah agamanya kan demikian karena Nabi Isa dianggap anak zina Maryam dianggap pelacur coba orang suci dianggap pelacur tapi kemudian Allah menunjukkan kebesarannya begitu Nabi Isa lahir kemudian anaknya yang berbicara sendiri menjelaskan saya hambanya Allah aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku itu Nabi Isa jadi kalau ada maaf-maaf yang hidup sendiri tanpa suami kemudian mengalami stereotip begono begini padahal sebetulnya dia baik-baik saja sudah berusaha menjaga diri tapi kayaknya kok ada suami orang yang pengennya kok ngegodain aja yang disalahin itu biasanya bukan suaminya tapi perempuannya udah besar hati ingat si Tif Maryam yang penting terus berada di jalan yang lurus Siti Maryam menjadi inspirasi kita semua ketika kita harus hidup sendiri bersama membesarkan anak-anak kita bahkan menghadapi stereotip celahan fitnahan yang luar biasa tapi orang Nasrani dengan setelah ada apa namanya konsil inisiatan 325 kemudian menganggap Nabi Isa atau bahasa Ibraninya Yesus sebagai Tuhan Maryam Maria Bunda Perawan Suci Malaikat Jibril Ruhul Kudus dan Nabi Isa adalah Tuhan yang menubuh dalam tubuh manusia jadi Yesus adalah Tuhan karena ditiupkan Ruhul Kudus oleh Malaikat Jibril melalui perantaraan perawan suci Maryam nah maka menyebut Nabi Isa adalah Tuhan Yesus jadi dalam teologi Kristen itu bukan Tuhan anak Tuhan ibu Tuhan bapak tidak ya tapi ada bapak di surga kemudian ini yang belajar sejarah agama pasti tahu ya saya mengingatkan saja ini kan para dokter juga banyak ini disini mohon maaf ini ibu-ibu sekedar mengingatkan kemudian Ruhul Kudus dan kita Islam juga sama Malaikat Jibril juga Ruhul Kudus Al-Amin juga itu sebutan untuk Malaikat Jibril jadi memang sama-sama dari Allah sumbernya begitu ya kemudian dianggaplah ini sebagai Tuhan yang menubuh dalam diri manusia dan dengan darahnya dengan meninggalnya di tiang salib itu menjadi penebus dosa warisan yang diwariskan oleh Adam dan Eva atau Nabi Adam dan Siti Hawa yang dalam teologi Islam tidak ada tidak ada dosa warisan dan tidak ada Siti Hawa sebagai penyebab bahkan kalau dalam surah Al-A'raf dalam surah Toha itu tidak demikian tapi ini bukan pembahasan tentang hal itu baik ibu sekalian tidak ada rasanya janda nah ini kalau ngomong yang ngomong aprak-aprakan ngomongnya janda tapi kalau yang lebih halus lagi single mom single parent begitu ya kalau bersedih-sedih ingatlah Siti Mariam agar terus nantiasa berada di jalan yang lurus saya mohon dengan semohon-mohonnya apalagi ini istri para pejabat kementerian agama yang tentu saja perlu taat pada siapa yang menegakkan undang-undang perkawinan yang nomor satu kalau bukan dari keluarga besar kementerian agama dan kementerian agama itu menegakkan undang-undang perkawinan tidak boleh ada perkawinan yang tidak dicatatkan sebagian besar perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan poligami benar gak? kalau tidak dicatatkan karena memang masih oh menunggu ini nih biasanya itu tidak terlalu bermasalah nanti akan dicatatkan tapi kalau emang sudah niat begitu karena dicatatkan juga persoalan tidak dicatatkan juga persoalan maka mendingan hindari persoalan aja deh nah ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita hati-hati menjaga diri seperti kayak ibu mariam tapi juga sekaligus mudah-mudahan keberadaan kalau menjadi kayak ibu mariam mudah-mudahan juga ketika dikasih jodoh jodohnya tidak membuat penderitaan sesama saudara perempuan kita yang lain tidak membawa penderitaan buat istri dan keluarga dari laki-laki tersebut sederhana saja kok andai kata kita yang digituin kita akan seperti apa dengan begitu insyaallah kita akan menyelamatkan kehidupan keluarga yang sudah berjalan insyaallah kehidupan kita juga selamat insyaallah nanti kalau Allah kasih jodoh insyaallah juga dikasih jodoh yang sesuai yang keluarga kita benar-benar harmonis dan maslah bahagia nah yang keempat ibu sekalian Fatimah nah Fatimah empat ya ini putri Rasulullah putri pemimpin tertinggi negara beliau menjadi ibu rumah tangga dengan segala macam kesusahan di rumah tangga maka kalau ada ibu-ibu rumah tangga yang misalnya ngeluh saya kok jadi ibu rumah tangga begini-begini aja begini-begini aja anaknya lagi ngurusin anak ngurusin ini aduh kalau pagi jadi apa ya anjas marah ya antar jemput anak sekolah terus apa marahnya apa anjas-anjas antar jemput anak sekolah pekerjaannya kok kayak gitu-gitu segala macam ya bismillah mungkin ini lagi masanya dinikmati nanti ada masa lebarannya sekarang mungkin masa bersusah-susah dahulu insyaallah gak bersusah-susah seterusnya ya seperti itu karena ibu Fatimah telah memberikan contoh ibu Fatimah pernah sedih pernah mengeluhkan karena harus menumbu gandum sendiri segala macam tapi dihibur oleh Rasulullah setiap apa yang kau lakukan itu adalah kebaikan setiap kebaikan dilipat gandakan jadi ibu sekalian dalam apapun profesi kita ibu-ibu yang sambil sekalian jadi istri punya profesi sendiri kita punya prototipe ibu Khadijah yang single parent punya prototipe ibu Mariam yang kebetulan suaminya rada-rada punya prototipe ibu Asia nah yang ibu rumah tangga itu profesi yang sangat luar biasa ada contohnya Fatimah Az-Zahra nah ibu sekalian dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini apa-apa yang nabi itu tidak sekedar bicara tetapi nabi juga memberikan contoh-contohnya termasuk ketika nabi ketika dalam keadaan susah ketika diterpah fitnah nah ini mungkin nih kalau ibu-ibu pejabat nih bisa tuh model ngalamin-ngalamin yang model kayak begini saya mau ceritakan peristimanya sebenarnya banyak ibu tapi saya mau ceritakan mungkin dua aja ya dua saja yang itu diabadikan dalam Al-Quran menjadi asbabun nuzul yang pertama kisah hadis sul-ifqi ibu-ibu sudah populer ya hadis sul-ifqi dimana ibu Aisyah di fitnah berselingkuh wajar kalau orang berpikir ibu Aisyah itu berpikir berselingkuh karena pulang dari Bani Mustalik ke Madinah itu jauh sekali hanya berduaan dengan Sofan bin Mu'atel yang muda yang ganteng begitu muda ganteng berduaan di bukan gak ada CCTV-nya jalannya jalannya di gurun naik onta yang ada apa itu bahasa apa itu istilahnya sekedup gitu kendaraannya duduk disitu sampai Madinah belum sampai Madinah orang munafik sudah langsung kasih kabar Aisyah selingkuh Aisyah belum Aisyah Aisyah belum datang kabar perselingkuhan sudah menyebar di Madinah Nabi betapa sedihnya istri yang sangat dicintai istri yang paling dicintai dituduh selingkuh dan Nabi tidak bisa membela apapun karena Nabi tidak punya bukti Nabi tidak punya saksi cuma berdua Ibu Aisyah saja yang mengatakan ya Rasulullah aku benar-benar tidak melakukan apapun demi Allah nangis kemudian sampai pulang ke rumah orang tuanya Sayyidina Abu Bakar kata Sayyidina Abu Bakar sana-sana balik lagi enggak aku enggak mau balik ke tempatnya Rasulullah kalau aku masih dianggap sebagai orang yang berzina sebagai orang yang berselingkuh maka kemudian didekat oleh ayah dan ibunya Ibu Aisyah ini Nabi gimana menghadapi kayak begitu sementara keluarga besar Madinah keluarga umat Islam terbelah dua termasuk di keluarga dekatnya Nabi sendiri juga maka disitu kemudian wah ada ya keluarga Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar itu punya keluarga punya ponakan namanya Misto Ibunya namanya Umuf Misto Misto ini orang miskin setiap saat diberikan santunan oleh Sayyidina Abu Bakar tapi kemudian begitu ada kabar ini pecah dua mereka Ibunya Misto percaya sama Aisyah saya percaya Aisyah orang yang suci dia pasti bisa menjaga kesuciannya jadi semuanya karena pikiran karena keyakinan hati aja tapi Misto Misto gak mungkin lah paling dia udah apa-apa udah termasuk juga disini ini cerita sejarah mengapa Ibu Aisyah nanti pada saatnya pernah berperang dengan melawan Sayyidina Ali di perang jamal itu juga ada faktor ini karena pada saat itu Ibu Aisyah dengan Ibu Fatimah itu kan Ibu Aisyah kan ada kecenggiruan karena sebagai putri dan usianya juga lebih lebih seder Ibu Fatimah dibandingkan dengan Ibu Aisyah Nabi juga mencinta Ibu Fatimah karena Nabi mencinta Ibu Khadijah sementara Ibu Aisyah cemburu sama Ibu Khadijah jadi cemburu juga sama Ibu Fatimah kan begitu ceritanya nih itu manusiawi keluarga Nabi juga seperti itu jadi bohong kalau orang itu hidup tanpa kecenggiruan itu bohong ya itu keluarga Nabi itu keluarga Nabi ini itu ada ada bukunya dan itu Nabi mengakui sendiri kok ini bukan cerita dibuat-buat gitu ya dan itu kemudian Siti Aisyah merasa tidak klik dengan Sayyidina Alif karena Sayyidina Alif termasuk yang menduga berpikir Sayyidatina Aisyah ah terjadi sesuatu selingkuh dan kelompok itu jadi ada suku itu terbelah dua suku Aus terbelah dua suku Hazraf terbelah dua keluarga keluarga-keluarga keluarga dekat terbelah dua bayangkan umat Islam hampir saja hancur gara-gara isu perselingkuh yang dimimpinnya ibu sekalian nah karena itu ibu Aisyah rasanya gak nyaman dengan Sayyidina Ali karena peristiwa itu dan yang menganggap ibu Aisyah berselingkuh kemudian menyarankan pada Rasulullah ya Rasulullah perempuan kan banyak cari perempuan yang solihah yang cakep yang ini kan banyak gitu tapi nabi kan dalam hatinya kan punya cinta yang luar biasa pada ibu Aisyah tapi nabi sebagai manusia juga mikir-mikir jangan-jangan juga benar itu selingkuh kan begitu ya maka apa yang dilakukan nabi ibu Aisyah diminta untuk minta maaf nabi beliau gak mau karena memang merasa saya tidak berbuat salah sedikit pun saya di fitnah bapak ibunya sedih sekali sampai kemudian turun surah An-Nur ayat 11 dan seterusnya sampai ayat 20 yang membebaskan Aisyah dari segala tuduhan bahwa Aisyah suci dan sebegitu ayat turun selesailah itu tapi untuk begini nabi perlu menunggu waktu yang cukup lama dalam kesedihan yang luar biasa tapi apa yang dilakukan nabi untuk membangun keluarga yang harmonis keluarga yang sakinah apakah terus kemudian nabi marah-marah maka nabi kemudian mukul tidak nabi diam meminta petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ketika ibu Aisyah ngadu ke orang tuanya karena kesedihannya nabi memaklumi karena itu manusiawi tapi karena nabi belum punya solusi ya nabi mendiamkan dulu itulah biasanya Rasulullah kalau menghadapi persoalan-persoalan pelik dalam keluarganya nanti ujung-ujungnya persoalan pelik selesainya dengan peluk persoalan pelik selesainya dengan peluk yang penting cara menyelesaikannya harus dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang baik jangan dengan cara kekerasan kalau sudah dengan cara kekerasan itu yang luka semakin mengangal semakin susah diobati nabi tidak pernah menyelesaikan persoalan dalam keluarganya dengan cara kekerasan seberat apapun persoalannya karena itu ibu Aisyah bercerita dalam hadisnya ma'ru'aitu Rasulullah s.a.w. doroba imro'atahu qattu bal walakiton lahu nabi sama sekali gak pernah itu yang namanya mukul istri bahkan bahkan kucing aja gak pernah dipukul kita masih suka kadang mukul kucing juga kalau nyolongin makanan ikan ikan yang enak mau dimakan tahu-tahu dicolong kucing sebetulnya yang salah bukan kucingnya karena memang kucing itu diciptakan untuk dimakan sesuai dengan kebutuhannya kalau selagi dia masih bisa buka tutup pasti dia akan berusaha itulah ikhtiar binatang kemudian dia mendapatkan itu karena dia gak punya nilai-nilai jadi apa yang bisa dimakan dimakan tapi pernah ibu cek gak kucing itu walaupun lapar misalnya dikasih ayam ayam dua ekor dia akan berhenti makan kalau dia ada kenyang itu bedanya dengan manusia manusia itu gak akan ada kenyangnya kalau dia sudah rakus mau rakus harta mau rakus kuasaan rakus apa saja kalau manusia rakus itu gak ada kenyangnya kalau kucing masih ada kenyangnya dia nyolong karena dia lapar sebegitupun nabi gak pernah mukul jadi nabi tidak pernah menyelesaikan persoalan dalam keluarganya dengan cara kekerasan sekalipun nabi memungkinkan untuk melakukan itu ini dengan ibu Aisyah ini ada peristiwa itu jadi asbabun nuzul ya di surah an-nur kemudian ada lagi asbabun nuzul surah al-ahzab banyak sebetulnya ibu al-ahzab at-tolak at-tahrim kemudian an-nur itu banyak bercerita tentang drama keluarga nabi yang tidak sedang baik-baik saja tapi kemudian direspon oleh al-quran dan menjadi pedoman kita karena ada peristiwa yang tidak baik-baik saja itulah kita bisa belajar bagaimana ketika kita menghadapi persoalan yang tidak sedang baik-baik saja kalau dengan ibu khadijah kan baik-baik saja semuanya itu nilai-nilai idealnya ini de facto nya itu banyak di periode madina nah ibu pernah suatu hari istri nabi itu kan sebagian besar perempuan muhajirat dari mekah orang-orang karakter orang mekah orang-orang mekah itu lebih ideologis lebih teguh lebih keras hati makanya kalau keras juga kerasnya kayak arab jahiliah begitu itu madina itu masyarakat kota makanya di sana juga ada banyak masyarakat masyarakat kosmopolitan makanya madina kota ya di nama yahudinya yasrib madina masyarakatnya kota perempuannya perempuannya juga lebih ngota-ngota dibandingkan dengan perempuan-perempuan di mekah maka istri-istri sahabat amsor itu relatif lebih senang berdanda dibandingkan dengan perempuan-perempuan dari muhajirat apalagi yang para muhajirat ini kan orang-orang yang terseleksi yang ikut hijrah itu kan perempuan-perempuan hebat yang mungkin yang gak hebat hebatnya kan pada tertinggal di mekah nah ini manusia-manusia pilihan dan nabi mendidik istri beliau umahatul mu'minin di madina sebagai contoh nabi memberikan contoh keteladanan hidup dalam kesederhanaan ketika nabi mengajarkan kesederhanaan maka nabi yang terlebih dahulu mencontohkan kesederhanaan nah saking sederhananya ibu istri nabi ini ngiri sama sahabat-sahabat ansor istri sahabat ansor itu ya kalau pakai emas banyak-banyak maka pernah nabi wahai para perempuan sedekahlah itu kan pada perempuan ansor meskipun dari perhiasan-perhiasan kamu langsung pada dicopotin dikasih perhiasan-perhiasannya karena apa? ya karena iman tapi pada dasarnya perempuan ansor itu perempuan yang keren-keren dan suka berdandan bayangkan borju istri nabi istri pemimpin sederhana-sederhana tinggalnya di bilik-bilik satu orang satu bilik maka kemudian kompak bu pada saat biasa itu istri rasulullah itu ada dua kelompok ada kelompok ibu Aisyah bersama dengan ibu Saudah gitu ya bersama dengan ibu apa umum minin hafsoh yang sebelah sini ini yang ibu Saudah kan yang udah sepuh gitu ya sepuh fisiknya juga digambarkan besar memang kayak kayak jadi ibunya putri-putrinya putra-putrinya nabi itu jadi emak yang mengayomi keibuan banget kemudian ada ibu Hafsoh binti Umar yang Rasulullah menikahinya karena kasihan sama Sayyidina Umar Sayyidina Hafsoh itu orang yang alimah hafal Al-Quran tapi beliau pemimpin orang yang orang besar Sayyidina Umar punya punya karakter keras nah ibu Hafsoh itu punya karakter itu menurun pada beliau maka ibu Hafsoh itu pernah ditawarkan kepada Sayyidina Usman Sayyidina Usman tidak berkenan ditawarkan kepada Sayyidina Ali Sayyidina Ali tidak berkenan betapa sedihnya Sayyidina Umar aku punya anak kok Ali gak mau Usman gak mau kalau orang Arab kan gitu ya saling saling menikah dekat-dekat begitu untuk saling memperkuat dakwah juga sebetulnya memper apa memper persaudaraannya itu dengan pernikahan pernikahan menambah persaudaraan dan memperkuat dakwah kata Nabi Nabi yang bijaksana dan itu terbukti sudah Umar tenang saja anakmu nanti akan dapat suami yang lebih baik daripada Usman dan Ali Usman dan Ali juga akan mendapatkan istri yang lebih baik dari anakmu faktanya Sayyidina Ali menikah dengan Ibu Fatima ya kan putri Rasulullah lebih tinggi dibandingkan dengan putri sahabat Rasul Sayyidina Usman malah dapat dua dapat yang pertama Ibu siapa Sayyidina Usman ayo Sayyidina Usman itu menantu idola Nabi itu sangat mencintai pada menantu-menantunya Nabi itu mencintai tapi Sayyidina Usman itu andai kata Nabi punya lagi putri itu dinikahkannya sama Sayyidina Usman karena Sayyidina Usman itu orangnya lembut orangnya ganteng jelas ahli ibadahnya iya dermawan banget pula mana gak suka itu calon mertua dengan menantu yang kayak begitu nah setia pula maka Sayyidina Usman itu tidak ikut perang badar karena Sayyidina Usman menemani putrinya Rasulullah yang sedang sakit keras Ruqayyah radiyallahu anha dan kemudian begitu Ruqayyah tuwufiyat wafat kemudian Sayyidina Usman dinikahkan dengan adiknya Ruqayyah yaitu Ummu Kulsum tapi kemudian Ummu Kulsum mendahului ketika Sayyidina Usman menikah dengan Ruqayyah Sayyidina Usman menikah dengan Ummu Kulsum semuanya monogami Sayyidina Ali menikah dengan Fatima monogami semua jadi sebenarnya keluarga Rasulullah dan putra-putrinya itu keluarga monogami kemudian kita tuh bilang kalau yang sunnah nabi itu kalau tuligami itu kurang pinter baca sejarah kurang bisa membaca sejarah dengan dengan komprehensif putri-putrinya nabi itu gak ada yang dipoligami bahkan waktu ibu Fatima mau dipoligami langsung dilarangkan Fatima itu bagian dari darah dagingku akan menyakitinya siapapun yang menyakitiku akan menyakitiku siapapun yang menyakitinya alhasil ibu Fatima sampai wafat beliau tidak pernah dipoligami jadi nabi baik betul juga itu untuk putri-putrinya Sayyidina Usman begitu umukul semuafat lebih dulu Rasulullah sempat mengatakan begini Usman kalau aku tuh punya anak perempuan lagi yang belum menikah saya nikahkan sama kamu nah itu artinya apa Sayyidina Ali Sayyidina Usman mendapatkan istri yang lebih baik daripada Sayyidatina Hafsoh Sayyidatina Hafsoh dapat suami yang lebih baik daripada Sayyidina Usman dan Sayyidina Ali yaitu Rasulullah jadi gak bener kalau nabi itu kemudian pernikahannya di Madinah itu karena melihat perempuan secara fisik dan seksualnya kalau fisik seksual kan masih muda ya tapi pada waktu masih muda beliau justru menikahnya dengan ibu Khadijah yang 15 tahun lebih tua dan setia sampai akhir hayatnya tidak pernah menjadikan menopaus sebagai alasan untuk poligami itu Rasulullah yang kayak gini-gini yang kita pelajari juga gitu ya jangan cuma diambil sepotong-sepotong cuma enaknya doang tapi tanggung jawabnya enggak nah nabi itu ibu sekalian dalam berkeluarga di Madinah itu tadi ibu Aisyah saya cerita ibu Aisyah kan punya ada kelompok-kelompok yang lebih deket lah ada besti-bestinya gitu ada lagi satu kelompok itu besti-bestinya Umu Salama Umu Salama ini juga kan yang luar biasa istri dari Abu Salama Muhajirot juga begitu ya suaminya meninggal di Perang Badar ya kemudian ada teman-temannya suatu saat para istri ini meskipun dalam keseharian kadang-kala ada ya persaingan-persaingan untuk mendapatkan kasih sayang tapi pada satu titik mereka satu suara apa ketika pengen menuntut tambahan nafkah karena melihat sahabat-sahabat ansur kok lebih makmur lebih sejahtera kita yang istrinya pemimpin kok begini-begini aja apa solusi Nabi Nabi diam kembali karena Nabi bisa memaklumi permohonan itu juga masuk akal tapi Nabi sebagai pemimpin harus memberikan contoh kepada umatnya Nabi juga gak kepengen marahin istrinya maka Nabi diam sampai hampir sebulan lalu turun ayat 28-29 surah Al-Ahzab ya nisa Nabi ingkuntun naturitna dunya wazinataha fata'alaina umatya'ukunna wausarrihukunna sarohan jamilah wahai umatul mu'minin kalau kamu pengen dunia dan seisinya boleh-boleh gak apa-apa yuk sini kita omongin kita sarohan jamilah kita cerai baik-baik dan kamu akankah saya berikan semaumu pengen harta sebanyak apa begitu dikasih pilihan begitu istri Rasulullah satu pun tidak ada yang memilih untuk bercerai karena bersama dengan Nabi meskipun dengan ekonomi yang serba sedang bahkan pas-pasan bahkan kadang-kadang kekurangan ternyata kebahagiaan hidup bersama Rasulullah jauh lebih nikmat dibandingkan dengan mengejar dunia karena para istri Rasulullah melihat Nabi bukan sekedar maknik ekonomi tidak hanya melihat jabatannya tapi melihat Rasulullah sebagai makhluk spiritual sebagai contoh segalanya maka insyaallah ibu-ibu sekalian kalau dari presentasi saya cuma baru satu aja keluarga Sakinah memperlakukan pasangannya itu sebagai manusia yang utuh ini tadi ceritanya kan gitu ya manusia utuh manusia fisik manusia intelektual manusia spiritual dalam setiap fase kalau kita memperlakukan itu suami memperlakukan demikian ke istri istri memperlakukan demikian ke suami insyaallah ini salah satu sumber kebahagiaan yang dicontohkan oleh Rasulullah yang kedua ketika ini cuma dua aja ketika terjadi persoalan kita selesaikan dengan cara yang makruf bukan dengan cara kekerasan dipandu dengan nilai-nilai bukan hawa nafsu yang berbicara bukan ego masing-masing yang berbicara mudah-mudahan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita kalau lupa-lupa ya inilah pentingnya kita saling mengingatkan saya sendiri juga suka lupa-lupa juga ibu padam sebagai manusia jadi saya terutama mengingatkan pada diri saya sendiri terima kasih atas segala perhatiannya mudah-mudahan keluarga kita diberikan bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi keluarga yang penuh sakinah penuh mawadah dan rahmahnya Allah mengucur dari kita untuk keluarga kita rahmah dari manapun untuk keluarga kita dan rahmah dari keluarga kita untuk sekeliling dan semesta amin ya rabbal alamin kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya hadhanallah wa iya kumacima'in wallahul muwafiq ila akwa mit turiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Allah ya saya ini tadi saya harusnya salah posisi jadi saya datang disini jadi saya menghalangi panjang kan ini monpangap muntan baik terima kasih ibu ustazah dan sebelum kita buka acara sesi tanya jawab kita ucapkan dulu selamat datang kepada ibu nyai hajah musina beliau adalah orang tua dari atau ibu dari bapak menteri kita yang telah berkenan hadir di acara pengajian kita ini sehat-sehat ibu baik selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kami persilahkan mungkin kepada ibu penasehat atau ibu wakil penasehat dan ketua DWP atau seluruh ibu-ibu yang ingin bertanya kami persilahkan kita buka sesi tanya jawab dan sebelumnya untuk memperkenalkan diri dan juga asalnya atau dari wilayah atau unit dari mana kami silahkan baik mungkin yang dari online kita persilahkan baik dari Sulawesi Tenggara disebutkan namanya ya ibu dan juga asal atau wilayah dari mana bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama mungkin dari Kanwil Sulawesi Tenggara ibu Nurma kami silahkan ibu yang saya hormati yang saya hormati ibu wakil penasehat ibu ibu darmah dan ibu dan ibu dan ibu ibu dan ibu yang kami hormati ibu dan ibu Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara menyimak materi yang dipaparkan oleh narasumber tadi di mana materi beliau adalah meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan harmonis. Kita ketahui bahwa keluarga bahagia, harmonis lahir dan batin itu adalah keluarga yang sakina. Terkait dengan hal itu, apabila dalam keluarga ada konflik atau masalah, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi konflik atau masalah tersebut sehingga keluarga sakina itu benar-benar terwujud seperti apa yang diharapkan oleh seluruh keluarga. Demikian pertanyaan dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau ada persoalan, termasuk ini yang menjadi cara-cara menyelesaikan secara kuncinya ya. Nah kita menyebutnya ini adalah mubadalah. Kemudian ada pilar, ini sedikit dulu ya. Pilar, pilar keluarga itu, keluarga sakina ibu sekalian, ini keluarga sakina konsepnya kementerian agama yang sekarang dilatihkan kepada para calon pengantin di seluruh Indonesia. Ini gambarnya ini. Kalau ibu-ibu sekarang sudah gak jadi calon pengantin lagi ya. Tapi mungkin nanti putra-putrinya, kalau mengikuti bimbingan catin itu akan melihat ini, konstruksi ini. Nah konstruksi ini, berkeluarga itu tujuannya untuk membangun kemaslahatan umat. Nah bagaimana caranya supaya menghadapi konflik? Itu kan supaya rumah ini gak roboh ya. Rumah itu supaya gak roboh, itu fondasinya harus kuat, pilar-pilarnya harus tegak. Kan begitu? Nah karena itu kita lihat nih, pilar-pilarnya apa? Pilarnya kesalingan, keseimbangan, dan keadilan. Kalau kemudian yang terjadi ketidakadilan, ketidakadilan, ketidakadilan terus-menerus, lama-lama juga roboh juga. Makanya menyelesaikannya itu harus dengan cara adil. Itu yang kita sebut, ma'ruf itu antara lain mengandung nilai keadilan. Cara menyelesaikannya bagaimana? Dengan membangun keseimbangan. Jangan menyelesaikannya yang satu menang-menangan terus, yang satu disuruh ngalah terus. Nah bagaimana caranya? Kalau kita kan susah mungkin, kalau suami istri yang bermasalah, kalau kita bisa pakai itu pilar yang keempat tuh. Tasyawur, musyawarah. Itu surah al-Baqarah ayat 233. Itu diantara solusi penting di dalam berkeluarga. Tasyawur dan tarodin. Saling bermusyawarah ngomong. Diomongin persoalannya. Jadi jangan ada persoalan, tahu-tahu gak diomongin. Tahu-tahu ngambil solusi sendiri. Yang itu bukan solusi, tapi masalah yang lebih jauh lagi. Tidak ada, tidak boleh dibenarkan dengan alasan apapun. Kalau orang itu berselingkuh alasannya di rumah gak harmonis. Itu sebetulnya tidak benar. Itu karena dia tidak mampu menempuh mekanisme internal musyawarah. Kalau misalnya memang tidak bisa bertemu, solusinya bukan berselingkuh. Tapi tasrihum bi ihsan. Bercerai lah dengan baik. Baik. Jadi sebetulnya di dalam agama itu habisnya begitu. Terus seolah-olah benar wajar sih kalau laki-laki berselingkuh. Emang namanya istrinya orangnya udah kurang cantik lagi. Kok kita jadi ikut membenar-benarkan yang kayak begitu. Keadaan apapun itu bukan menjadi alasan. Laki-laki maupun perempuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merobohkan perkawinan. Tapi kalau memang misalnya ada he-he tertentu yang memang tidak bisa ditolerir lagi. Solusinya Pak Imsa Kumbi Ma'ruf. Awu tasrihum bi ihsan. Nah selagi bisa musyawarah lah. Kalau musyawarah gak bisa kalau kita berdua pada berantem melulu ini. Karena masing-masing dengan egonya. Maka disitu Faba'atuh suraan Nisa ayat 35. Faba'atuh wa'in khiftum syiqok kobainihima. Kalau sampai terjadi syiqok. Perselisian Faba'atuh hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Ada penengah. Dari golongan perempuan, dari golongan laki-laki. Nah kita kalau sekarang itu mungkin agak khawatir. Nanti kalau golongan ini, golongan itu masing-masing mungkin malah membela. Masing-masing mungkin bisa jadi kita ketemu pada orang yang tokoh. Atau psikolog atau apa konsultan. Yang mungkin bisa membantu sesuai dengan persoalan kita. Tapi memang tidak gampang ya ibu ya. Untuk bisa menuju ke sana kalau masing-masing sudah dikuasai oleh emosinya. Karena itu penting sekali setiap pasangan untuk memahami pilar perkawinan. Yang lima. Yang pertama menganggap bahwa perkawinan itu misakon golizon. Sebagai perjanjian yang sangat kuat. Jangan dikit-dikit larinya pengennya cerai. Dikit-dikit cerai. Bantu dulu. Yakini dulu. Kayak nabi itu tadi. Sampai istrinya dianggap selingkuh. Mendinah-madinah sudah pecah dua. Rasulullah memilih diam dulu untuk mencari solusi. Karena perkawinan itu misakon golizon. Jangan gampang-gampang cerai. Yang kedua zawat suami istri itu pasangan. Termasuk pasangan itu tadi. Perlakukanlah pasanganmu sebagai manusia utuh ya. Fisik, intelektual, spiritual. Kembangkan ketiga-tiga potensinya. Dan jangan manusia dijadikan objek. Yang ada yang jadi subjek, ada yang jadi objek. Kalau kayak begitu pasti akan terjadi tidak harmonis. Zawat, setara, kemitraan. Mu'asyarabil ma'ruf memperlakukan dengan baik. Nah ma'ruf itu tadi. Omongannya, caranya, nilai-nilai yang dijadikan pedoman. Itu harus ma'ruf. Kita kalau berantem, temukan dulu persoalannya itu. Persoalannya apa? Kita sepakat pada nilai apa? Kalau persoalannya misalnya karena gak punya duit. Misalnya duitnya apa namanya? Gak punya pekerjaan. Ngomong, yang terpenting dalam hidupmu apa? Yang terpenting dalam hidupmu apa? Kalau yang terpenting dalam hidupmu memang harus uang, uang, uang. Sementara mungkin yang suami tidak mampu itu. Mungkin memang ya kalau akan dipertahankan terus-menerus akan selalu tidak harmonis. Karena memang ada nilai prinsip yang berbeda. Karena itu jangan heran ibu. Kalau ada orang yang menikah beda agama. Beda agama mungkin harmonis sampai beberapa tahun. Masih saling cinta, begitu sudah sepuh. Itu memilih berpisah. Kan banyak ya yang terjadi seperti itu. Karena apa? Kebutuhan manusia ketika sudah tua itu sudah bukan kebutuhan fisik lagi yang mengemuka. Tapi kebutuhan spiritual. Nah, yang suaminya kesana, yang istrinya kesini. Gak bisa ketemu. Sudah saling mencari bahagia masing-masing dengan spiritualitas masing-masing. Itulah Islam itu. Perkawinan beda agama itu benar-benar aturannya itu sangat-sangat berat. Dan memang gak usah dilakukan. Karena memang berat itu nanti kesononya. Mungkin masih mudanya masih saling cinta. Tapi sebegitu jadi nenek-nenek, kakek-kakek. Yang satu ke gereja, yang satu ke masjid. Itu kan bagaimana itu? Sementara kebutuhannya sudah kebutuhan spiritual. Yang lebih kuat. Nah, kemudian. Jadi mu'asyar'obil ma'ruf. Dalam nilai-nilainya itu harus sepakat. Apa sih? Kita ini berkeluarga pengennya apa? Pengennya masuk surga bareng-bareng. Yaudah, kalau sudah bareng-bareng, mohon maklumi kita ya. Ya, mu'asyawarah, saya punya kekurangan gini, minta maaf. Istri punya kekurangan gini, minta maaf. Itu kemudian munculnya ada mu'asyawarah dan tarodin. Saling mu'asyawarah dan saling ridoh. Kalau sudah saling ridoh, walaupun suami kekurangannya apa, dimaafkan. Istri kekurangan dan kesalahannya apa, dimaafkan. Karena kulubani adem, setiap bani adem gak ada yang sempurna. Jangan pernah kita menuntut suami kita sempurna. Karena kita sendiri juga bukan manusia yang sempurna. Nah, ini mungkin poinnya. Dan ada sih sebetulnya ayat-ayat kesalingan. Boleh gak saya bicara sedikit tentang bagaimana memahami dengan mu'badalah? Ayat dan hadis kalau kita pahami secara mu'badalah itu, Ibu. Tapi ini memang perlu kita popularkan ya. Ibu ini, kapan-kapan saya mengusulkan mungkin bisa mengundang dokter Kayi Fakihuddin Abdul Qadir. Termasuk yang mendesain ini. Beliau Bapak Mubadalah Indonesia. Yang disertasinya itu tentang kira mu'badalah. Sekarang dipakai di berbagai perguruan tinggi. Menjadi salah satu pendekatan untuk bagaimana berkeluarga yang sakinah. Nah, ini Pak Kayi Fakih. Prinsipnya kesalingan itu apa? Ya, laki-laki perempuan sama-sama makhluk Allah. Sama-sama khalifatullah. Sama-sama makhluk fisik. Sama-sama makhluk spiritual. Kemudian sama-sama memberi manfaat. Sama-sama menerima manfaat. Jangan perempuan cuma maunya menerima manfaat dong. Itu namanya laki-laki dieksploitasi. Atau laki-laki menerima manfaat dong. Dilayani dong. Nah, gak mungkin. Itu juga gak kesalingan kayak gitu. Kalau keluar gak begitu, itu pilarnya akan gampang roboh. Bener gak, Bu? Itu pasti bukan Mu'asarabil Ma'ruf. Nah, sekarang kita ada dua hadis. Tolong ambil yang dua yang terakhir. Itu intinya mubadalah itu begitu. Ini kalau kita punya. Nah, ini Bu. Karena yang atas dulu. Ini kan biasanya. Kalau lagi perkawinan-perkawinan. Itu yang disuruh jadi solehah kan istri aja ya. Padahal kan harusnya istri soleh. Suami juga soleh. Istri solehah, suami soleh. Yang dijadikan dalil hadis ini. Al-mar'atuh solihatu. Iza nadhoro ilaiha sarothu. Kalau suaminya melihatnya, dia bisa membahagiakan. Jadi meskipun sedih, meskipun apa. Harus senyum terus. Gitu. Wa idha amaroha ato'atuh. Ketika diperintah harus taat. Padahal kadang-kadang suaminya merintah itu gak tau sikon. Gak tau waktu. Dia sudah capek banget. Disuruh ini, disuruh itu. Kemudian akhirnya ngomel. Akhirnya kemudian ada yang pecah. Eh kena omel lagi. Terus kemudian. Terus kemudian kalau marah gitu. Gak istri solehah itu. Apa itu? Neraka. Aduh udah sedih. Udah berat banget. Kemudian juga harus nyari nafkah juga. Ngambil anduk aja juga harus istri yang ngambilin. Minta bikin kopi harus dibikinin. Kopinya kurang manis bisa lain. Uyeng gitu ya. Nah begitu. Karena ini. Iza amaroh atau aduh. Seolah-olah yang belum memerintah hanya laki-laki saja. Perempuan laki-laki berhak untuk merintah itu saja. Perempuan wajib. Ini pemahaman yang bisa membuat keluarga diri tidak sakinah. Terus. Kemudian. Ketika suaminya jauh darinya. Perempuan itu bisa menjaga diri. Nah. Dengan pemahaman mubadalah. Ini ada bapak-bapak ya. Alhamdulillah bapak-bapak kan dengar. Dengan pemahaman mubadalah. Maka. Tentunya. Suami istri. Istri yang solehah kan pengennya dapet suami yang soleh ya. Gimana supaya. Untuk keluarga sakinah kan perlu suami soleh dan istri yang solehah. Gimana sih supaya kita bisa memahami hadis ini. Dan kemudian menjadi sesuatu itu berkeseimbangan. Berkesalingan. Maka kira-kira kita memaknainya begini. Pasutri yang soleh dan solehah adalah. Yang saling menyenangkan jika dipandang. Suaminya menyenangkan dipandang istri. Istri yang menyenangkan ketika dipandang suami. Saling melayani saat dibutuhkan. Suaminya istrinya lagi repot. Gendong, gandeng, masak. Tolong dong pah. Itu kotor disapuin. Oh iya saya siap nyapu. Indah kan yang kayak gitu. Pasti sakinah tuh yang kayak begitu. Maka saling melayani ketika dibutuhkan. Lalu saling menjaga diri ketika berjauhan. Mau yang jauh istrinya. Karena bisa jadi suaminya pergi. Istrinya di rumah. Istrinya yang ngujik di rumah. Atau suaminya kemudian juga yang obyek di luar. Maka bagi pasangan yang LDR. Long distance relation. Maka ini hadis ini penting untuk dilakukan baik suami maupun istri. Kalau keluarganya pengen sakinah. Karena apa? Surah Anur ayat 30. Itu yaudu min absurihim. Anur 31 yaududna min absurihim. Jadi bukan yaudu min absurihim. Itu laki-laki perempan. Itu kan diperintahkan Allah untuk menahan pandangan. Itu bukan berarti kita kalau jalan itu gak ngeliat kanan kiri. Langsung pakai kacamata kuda. Tidak. Apalagi kalau kacamata kuda kan harus memandang. Yang paling penting itu bukan pandangan mata. Tapi menundukkan cara pandang. Bukan merem. Tapi cara pandangnya. Janganlah melihat perempuan kalau bukan istrinya itu selalu kita lebih cantik. Janganlah melihat laki-laki kalau bukan suaminya itu kelihatan lebih segalanya. Itu kan soal cara pandang. Padahal suaminya juga punya banyak kelebihan. Istrinya juga punya banyak kelebihan. Karena cara pandangnya. Maka yaudu itu. Kalau kami kita tafsirkan oleh tim instruktur nasional kemenang itu. Bukan kita harus pakai kacamata hitam sehingga gak bisa ngeliat orang. Tetapi menundukkan cara pandang. Kan dasiroh itu juga pandangan hati. Nah itu. Jadi memang ada perlu itu. Kita memahami hadis-hadis yang seperti ini. Supaya menuju pada cita-cita ideal keluarga sakinah. Kalau kayak gini ini kalau ketemu sama suami yang zolem kan kesian banget istrinya. Bener gak bu? Tinggal merintah terus. Kemudian sambil merintah sambil ngancem neraka. Masya Allah. Terus kemudian ayo istri. Satu lagi. Satu lagi. Banyak sebetulnya gak mau kayak gini. Ada puluhan hadis. Terakhir. Terakhir hadis. Ini salah satu pentingnya kita memaknai. Ayat Al-Quran dengan hadis secara kesalingan. Karena memang pada perjalanan kan kesalingan. Zawat suami istri harus saling. Nah sehidup sesurga. Ini kan begini. Ayu mamro'atin matakwa zaujuhah anha rodin dakholatil jannah. Siapapun kalau arti letterleknya. Siapapun perempuan yang suaminya meninggal. Dan suaminya riduh kalau dia meninggal. Kayaknya riduh banget mungkin ya. Maka perempuan itu masuk surga. Nah ini seolah-olah. Hanya ya istri yang meninggal duluan. Kan begitu ya. Istri meninggal duluan dan suaminya harus riduh supaya dia masuk surga. Padahal fakta di dunia ini kan juga banyak yang suami meninggal duluan kan. Dan suami meninggal duluan istrinya gak riduh. Bisa jadi kan. Karena apa? Karena memang selama hidup itu nyakitin hati terus. Riduhnya itu riduh karena Alhamdulillah. Begitu. Ada juga suami yang begitu loh pak. Ada juga istri yang begitu juga. Suami yang begitu istrinya meninggal. Alhamdulillah. Ini orang yang selama ini mebebani aku. Jadi yang dimaksud riduh di hadis ini bukan riduh-riduh yang seperti itu ya. Tapi riduh dalam arti riduh dengan kebaikannya. Riduh diambil Allah. Dia orang baik. Saya bersaksi dia orang baik. Maka dia masuk surga. Kalau kayak begini hanya suami saja yang riduh. Maka kemudian ini kan bisa disaksirkan salah. Suami bebas apa aja karena suami mati gak perlu riduh istri. Padahal dalam kehidupan saja kalau suami melakukan langkah-langkah yang melampaui batas gak bener. Kan seringkali juga ditegur Allah ya. Kadang-kadang masyarakat suka ngomong juga kan istrinya udah baik begitu. Ah itu kayak kuala tamah istrinya. Itu kan masyarakat kita ngomong ya. Nah itu karena sebetulnya ada ketidak riduhan dari istri yang sebagai orang yang sama-sama berjuang dalam rumah tangga. Maka kita wajib mencari keridoan siapapun yang kita hidup bersamanya. Kan begitu kan? Kan Islam begitu. Nah sehingga kalau kita terjemahkan secara mubadalah bisa begini. Seseorang yang meninggal dunia yang pasangannya riduh padanya. Dia akan masuk surga. Maka jadilah suami solih yang istrinya riduh ketika suami meninggal karena kebaikannya dikenang. Jadilah istri solihah yang suaminya riduh ketika istrinya meninggal karena kebaikannya dikenang. Itulah tafsir mubadalah yang itu adalah kurikulumnya bimbingan pengantin hari ini. Ini catin-catin itu ada yang diajarin gini-gini juga sekarang. Kita langsung saja dari Kanwil Sumatera Selatan dan dari UIN Sultan Aji Muhammad Idris sama Rinda Kalimantan Timur. Kami persilahkan Ibu Emilia Kontesa dan Ibu Seri Susmiati. Pertanyaannya singkat dan padat mengingat waktu kita yang sebentar lagi memasuki waktu zuhur. Kami silakan. Terima kasih. 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 Ibu, mic-nya agak dijauhkan sedikit karena suaranya kurang jelas. Ibu yang bertanya. Langsung saja, Bu, singkat dan padat pertanyaannya. Mic-nya agak dijauhkan sedikit, Bu, karena suaranya kurang jelas. Ya, Bu. Lanjut, Bu. Kedengarannya? Kalau nggak usah pakai mic bagaimana? Barangkali kedengeran? Kedengarannya? Keluarga Sakina tidak serta-merta terwujud begitu saja. Untuk mencapainya butuh proses yang panjang. Mendengar proses pencapaian keluarga sebagaimana salah satu uraian tugas dan peran para penghulu melakukan bimbingan pembinaan pengawasan atau prasakina. Prasakina 2 mohon penjelasannya. Ada Prasakina 2 dan Goldnya adalah tercapainya keluarga Sakina. Pertanyaannya adalah perbedaan dari setiap tahapan seperti Prasakina, Prasakina ini ya, Sakina 2 itu apa? Ya, ini kemudian dari materi yang sudah disampaikan, keluarga Sakina digambarkan seperti bangunan, keseimbangan, kesalingan, ada pilarnya. Artinya jika ketiga bagian itu tidak terpenuhi, salah satunya keluarga tersebut belum layak, keluarga Sakina. Sementara secara umum definisi Sakina adalah keluarga yang bahagia lahir batin. Pertanyaannya, apakah jika keluarga yang seluruh anggota keluarga tersebut sudah merasa bahagia lahir dan batin, maupun secara ekonomi dan pendidikan tergolong pas-pasang, apakah keluarga tersebut belum layak dikatakan keluarga Sakina? Mengapa Sakina tercapainya kebahagiaan lahir batin dan kebahagiaan keluarga? Baik. Ibu, pertama ya saya jawab dari yang kedua. Keluarga Sakina dalam perspektif kementerian agama yang sekarang menjadi kurikulum resmi, itu tujuan tertingginya bukan hanya keluarga tersebut berkecukupan, suami, istri, anak-anak, makan, sehat, punya pekerjaan, bukan sekedar di situ. Tapi keluarga Sakina itu adalah keluarga yang bahagia, sejahteranya lahir dan batin, artinya gak cuma kebutuhan fisik, tapi kebutuhan spiritualnya juga berjalan. Dan Rasulullah itu lebih banyak memberikan porsi pada kebutuhan intelektual, spiritual. Mungkin tidak terlalu kaya, mungkin biasa-biasa saja, tapi orangnya saling jujur, saling percaya, bekerja keras, memenuhi perintah Allah. Kan tenang, damai. Nah itu, tapi tidak cukup hanya itu, karena dalam keluarga Sakina itu ada lima relasi, ada di ini saya, ada relasi marital, suami-istri, ada relasi parental, yaitu anak dan orang tua, ada relasi familial, ada suami-istri dengan ipar-iparnya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya, familial ya, keluarga yang lebih luas, kemudian ada relasi sosial, dan ada relasi ekologis. Nah, relasi sosial itu ya dengan tetangga, maka kemarin terjadi kejadian kayak di mana, di Cinere, sebelumnya di Kalideres, ada orang tinggal di komplek yang mewah, tapi tidak pernah bertetangga, dan sampai akhirnya mereka meninggal, bersepakat untuk bunuh diri, yang di Cinere belum lama ya. Nah, itu kenapa? Ya, pasti enggak Sakina itu, ya karena memang dia mengambilkan relasi sosial. Bagaimana sebagai makhluk sosial, keluarga enggak mau RT-an, enggak kenal kanan-kiri, pasti dia juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Nah, kemudian relasi ekologis, alam yang lebih luas. Nah, maka meskipun orang itu tercukupi, pendidikannya tinggi, rumahnya rumah mewah, punya kendaraan kemana-mana, mau kemana-mana bisa pergi, anak-anaknya ya pendidikannya tinggi, begitu ya. Tapi, kalau tidak mampu menciptakan atap kemaslahatan, nah tadi itu gambar pertama, atap keluarga Sakina itu kemaslahatan. Kemaslahatan untuk siapa? Tidak hanya untuk keluarga itu sendiri, tapi punya kemaslahatan yang minim untuk keluarga, untuk familinya, untuk relasi sosialnya, untuk ekologisnya, kita termasuk misalnya melalui dharma wanita seperti ini, ini kan relasi sosial ya. Kemudian kita punya perhatian juga pada saudara-saudara kita di Palestina, misalnya. Nah, itu keluarga Sakina itu ya memang harus sampai sebegitu. Kalau cuma punya gaji, bisa nabung, bisa bayar listrik, nanti kita bisa awal bulan, bisa pergi jalan-jalan, meskipun bahagia, itu ada sisi yang kurang terpenuhi dari keberadaan manusia, sebagai makhluk sosial. Manusia, keluarga kita yang unit terkecil dari kehidupan sosial, karena ada relasi parental, ada relasi familial. Maka, meskipun kita itu mungkin suami istri itu baik, tapi kalau kemudian sama mertua, sama ipar gak akur, kurang Sakina juga kan? Ya kan emang Sakina itu kayak begini. Dan itu adalah memang proses yang terus menerus, ibu dan bapak sekalian. Tidak tercipta begitu saja, bisa jadi pengantan barunya Sakina, nanti sudah sekian tahun, setiap masa punya tantangannya yang berbeda-beda. Dan kayak kita-kita ini yang sudah umur, mungkin umur di atas 40 tahun, 50 tahun, bukan tanpa tantangan juga, tetap tantangannya juga masih besar. Tapi beda tantangannya dengan waktu awal dulu. Waktu awal dulu mungkin kita mikir, mau bayar kontrakan gak dapat duitnya, mau nyari pakaian makan enak gak ada duitnya. Sekarang duitnya ada, mikirin nanti kontraindikasinya kepada tubuh kita bagaimana. Nah ya macem-macem begitu. Itulah ketidaksempurnaan hidup, dan Sakina makanya pakai litas kuno, itu selalu berproses. Kadang-kadang kita tuh hidupnya bisa Sakina loh bu, tapi kadang-kadang juga geringsangan begitu. Kalau sedang tidak Sakina ya ayo berusaha lagi, untuk bisa Sakina. Jadi jangan kita pahami, keluarga Sakina itu statis. Ada saatnya suatu hari keluarga itu penuh goncangan, tapi nanti Sakina lagi. Makanya kita pakai bahtera kan, bahtera rumah tangga, melewati lautan, kadang-kadang ada gelombang, besar, ada angin, ribut, tapi berusaha untuk bertahan, berusaha untuk berjalan, nanti Sakina lagi, sampai ke pulau tujuan. Jadi kira-kira seperti itu ya, gambaran keluarga Sakina itu, bukan sesuatu yang statis. Memang kita harus terus berusaha, terus menerus sampai kita mati. Itu baru selesai, itu yang namanya amanah kita berkeluarga. Baik. Baik. Pertanyaan ketiga kami persilahkan, dari Uwin Sultan Aji Muhammad Idris. Kami mohon Ibu untuk pertanyaan singkat dan padat. Baik, terima kasih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada di situ, bun? Halo? Iya terdengar, terdengar Ibu jelas. Silahkan. Terima kasih kepada Ibu Penasehat Dharma Wanita, Ibu Amy Nasayakut. Yang terhormat, Wakil Penasehat Dharma Wanita, Ibu Hamki, Syafu Rahmat. Yang terhormat, Ketua Dharma Wanita, Kemendan Agama RI, Ibu Farihah Diziar Ali. Dan yang terhormat, yang saya banggakan, Ibu Unda Pencerahan, Ibu Hajah Petriah, Pak Yumi RCMA. Dan Ibu-Ibu, Pak Hadiri semua. Langsung aja, Bunda. Yang saya dari Situas Penyati, dari Winsi Amarinda, memakai Ibu Budewe, akan menanyakan ada dua hal. Yang pertama, sekarang gini Bunda, banyak Ibu-Ibu, yang seakan-akan itu merasa bahagia, dan merasa happy, padahal mereka itu, sedemikian rupa itu, menang kecewaan, atau sakit dalam hati, sakit hati dalam kehidupan rumah tangganya, bahkan keluarga itu, belum dikatakan sebagai keluarga yang, sakinah dan keluarga yang harmonis. Karena dia cuma ingin, mempertahankan, kehidupannya, supaya anaknya itu, mengharapkan orang tua tidak terpisah, dan dia tidak juga, yang dikatakan sebagai, dikatakan sebagai, janda atau single mom. Itu yang, pertanyaan saya, apakah kondisi keluarga tersebut, masih dikatakan dalam konteks, untuk mendapatkan status keluarga yang sakinah. Yang kedua, bagaimana Bunda, cara memelihara ketahanan keluarga, di tengah budaya komunikasi, dan informasi yang overload. Dan, ada sebeberapa penting, fondasi Tauhid, dalam memelihara keluarga, keluarga harmonis, dan cinta kepada Nabi. Itu saja Bunda. Sekian, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Ibu. Saya ingin menjawab, dari pertanyaan terakhir Ibu. Seberapa penting Tauhid, penting banget, dan itu, yang bisa membuat kita, bisa tenang, termasuk dalam kondisi, kita tidak mendapatkan, apa yang kita harapkan. Karena kita, bertauhid itu. Subsansi Tauhid apa? Kita pikir, jadi kita bisa ubah cara berpikir. Ibu-ibu, untuk ini tadi, untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya. Menjawab pertanyaan pertama, dengan pola pikir Tauhid. Nah, Tauhid itu, jangan kita pahami, kulhuwallahu ahad saja, Tuhan tidak, tidak ada bandingannya. Tapi dalam kehidupan keluarga, ketika Tauhid itu, kita jadikan spirit, ini juga akan sangat banyak membantu. Gimana contohnya? Contohnya kayak ini tadi, Tauhid dipakai, untuk menyelesaikan persoalan, dia sebetulnya tidak bahagia, tapi pura-pura bahagia, atau menikmati, menerima apa adanya, karena pengen mempertahankan anaknya. Dan itu kan banyak sekali terjadi ya. Nah, itulah pentingnya kita punya Tauhid. Ketika kita punya Tauhid, maka bisa jadi, itu kita jalankan, meskipun kita tidak mencapai apa yang kita tuju sesuai dengan harapan dan kemauan. Tapi kita jalankan dengan ridho, karena memang mungkin kondisi idealnya belum bisa dipakai, dicapai, tapi kita sedang menimbang. Nah, hidup itu kan harus pakai fikhul awlawiat juga. Fikih prioritas. Kalau saya kemudian minta cerai hari ini, bagaimana dengan nasib anak-anakku, bagaimana ini, 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 sudah saya akan mencoba mengalah, meskipun aku tidak begitu bahagia. Mungkin keluarga sakinahnya dalam arti ideal, tidak tercapai, akan tetapi kita masih bisa menyelamatkan anak-anak kita. Nah, itu, itu kalau kaedah usul fikih kan namanya gini, apa, kalau ada dua kemadorotan yang ada di depan kita, maka kita pilih yang paling kecil madorotnya. Cerai, ada resikonya. Enggak cerai, ada resikonya. Enggak cerai, resikonya saya yang kurang bahagia. Kalau cerai, resikonya anak-anak yang tidak bahagia. Terus bagaimana, sudah dengan tauhid, kita pilih yang resikonya kecil, sekarang saya relakan diri saya, untuk bersama dengan anak-anak, change your mind. Ketika kita bisa, tidak bisa mengubah situasi, suaminya enggak bisa diharapkan seperti yang kita mau, pikiran kita ajalah yang kita ubah, udahlah, bodoh deh situ begitu, pokoknya saya, nah itu kan salah satu solusi juga ya, dengan cara apa? Tauhid, sudah. Saya menjalankan ini bukan karena kamu. Saya ngurusin anak saya, misalnya suaminya enggak peduli dengan nafkah, saya nafkahin anak saya, Bismillah, mudah-mudahan Allah ridha. Mudah-mudahan ini jadi sodakof. Kalau kayak begini, mudah-mudahan Allah tahu, hubungnya udah, kita sama Allah. Tauhid kan ini? Nah, kita enggak usah mikirin lagi suami. Maksud saya itu, dalam kondisi yang memang suami enggak benar ya, enggak benar, udah kan ada juga yang kayak begitu. Nah, kalau kita pikirin, kita sudah keluar duit, kita sakit hati banget, yang disakit hatiin juga enggak tahu, enggak tahu diri, enggak mau berubah, mending seolah-olah enggak usah kita anggap ada aja. Kita fokuskan diri kita kepada Allah, kita rezeki dikasih Allah, kita urus anak kita sebaik-baiknya. Sambil kita doakan saya suami, kita mudah-mudahan berubah. Karena namanya manusia kan bisa berubah. Kita musyawarah, kita komunikasi, siapa tahu nanti ada hidayah yang turun gitu. Eh, sampai anak-anaknya sudah menikah semua, ternyata kok enggak berubah, malah tambah menjadi-jadi. Nah, itu makanya jangan heran Ibu, kalau ada orang yang usianya sudah 60 tahun, 55 tahun, tercerai, setelah anaknya semuanya menikah, karena apa? Karena istri ini memang dia sudah pengen lebih memenuhi kebahagiaan spiritualnya. Bersama dengan suami, misalnya jadi dosa melulu gitu, dosa melulu, berantem melulu, apalagi sudah suaminya suka KDRT, segala macam, selingkuh dan lain-lain, komplit kira-kira begitu. Nah, itu bisa terjadi. Maka kemudian juga jangan dipaksakan yang kayak begini, sudah tua-tua pakai cerai, segala macam, gini saya sudah menahannya sudah 40 tahun misalnya. Sudah berikan penguatan, siapa tahu. Dengan begitu suaminya justru mendapatkan hidayah. Begitu berpisah, ternyata begitu berartinya mamah selama ini. Setelah suaminya berpisah, terus kemudian habis itu, berpikir lagi, kembali lagi menjadi lebih baik. Itu hikmatu tashrik dari cerai, Ibu. Mengapa dalam agama Islam itu ada syariat cerai? Itu dalam rongkau itu tadi, kalau ada beberapa macam tingkatan neraka, yang kita gak mampu neraka yang lebih tinggi, padahal cerai itu sendiri juga bagian dari neraka, sebetulnya. Nah, tapi itu adalah mungkin kematurutan yang paling kecil. Tapi tetap perkabinan misalkan golizon, kalau basi bisa untuk tidak mengambil opsi itu, upayakan semaksimal mungkin untuk tidak berpisah. Kecuali kalau memang sudah sampai kalau gak berpisah, benar-benar bisa mati begitu. Maka dalam Al-Quran boleh kan, fa'imsa kum bima'ruf autasrihum bi'ihsar. Gak gampang loh. Cerai baik-baik itu gimana sih? Kebanyakan kan cerai gak baik-baik ya. Tapi itulah ajaran agama, Islam boleh bercerai, dikasih maksimal tiga kali, biar nanti misalnya mikir gitu. Jadi tauhid itu penting ya Bu, untuk menguatkan diri kita sendiri, dalam keadaan apapun. Kalau keadaannya tinggi, kita jangan lupa diri. Kalau keadaannya lagi susah, kita merasa punya Allah. Habisnya pasangan hidup yang maunya kita ajak bersama-sama, kayaknya gak bisa diajak bersama, ya sudah lah kita bersamanya sama Allah aja. Kan kita jadi tenang. Jadi solusi itu. Ibu menjawab pertanyaan dengan pertanyaannya sendiri. Tanghid sebagai solusi. Jawab. Baik, terima kasih. Kami mohon maaf, karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi kita cukupkan saja sesi pertanyaan ini. Bagaimana Ibu penasehat? Ibu ketua? Atau ada yang mau ditambahkan dari? Iya. Kita cukupkan Ibu. Yang offline mungkin yang hadir di sini, ingin bertanya. Silahkan. Oh Ibu yang dari belakang Ibu. Sebutkan nama dan dari mana ya Ibu. Pertanyaannya singkat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiyah Rospiatin. Dharma wanita dari Biro HDI. Suami saya Topik Hidayat. Pertanyaannya, tadi saya garis bawahi dan sebenarnya sudah dijawab, cuma ada sedikit tentang yang kemarin saya mengajukan proposal ke Dharma wanita Koperasi yang menerima Ibu Lia. Kita akan mengadakan peringatan hari Ibu juga dari Kabupaten Bogor. Saya Ibu, kebetulan saya guru madrasah, tidak iya, kepala madrasahnya. yang saya tanyakan, kebetulan juga saya memperingati hari Ibu ya Ibu ya. Dan ini tentang Ibu, dalam hal ini saya membawa tema Ibu itu sebagai madrasah untuk anaknya. Dan apakah mungkin tadi hal-hal yang telah Ibu jelaskan dengan sangat lugas dan tuntas menurut saya. Apakah kita bisa menjadikan Ibu juga madrasah untuk suami kita yang sebenarnya kesolehan itu walau alam ya Ibu ya, suami yang soleh untuk istri yang soleha. Nah apakah secara kasat mata misalnya si suami tersebut tidak soleh. Apakah istrinya tersebut bisa menyandang tidak soleha juga. Nah itu yang saya tanyakan mungkin satu lagi bahwa tema hari Ibu itu kebetulan kami akan hybrid event Bu di Kabupaten Bogor di tempat wisata Gunung Salak. Karena kita ada komunitas ibu-ibu pendaki gunung namanya Limpul 50 tahun pendaki gunung hanya khusus perempuan yang usianya sekitar 50 tahun gitu ya ada 45 gitu. Nah itu mungkin Ibu Menteri berkenan nanti saya ada dari proposal tersebut bagaimana kita Dharma Wanita kebetulan kami membina para UMKM orang tua murid saya punya MI itu ada orang tua murid yang tadi single parent ada yang berwirausaha gitu ya. kemudian kami ada gerakan apa santripreneur ya jadi santripreneur ini bisa didampingi oleh ibunya tadi menjadi wali santripreneur bisa berwirausaha sehingga madrasah mandiri berprestasi madrasah hebat bermartabat dalam rangka kami membuka PPDB nih Bu mohon bantuannya dan pencerahannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang urusan proposal-proposal urusannya Bu Eni ya saya urusan yang tadi suami apakah bisa suami gak soleh istri soleh bisa seperti tadi itu saya tidak tina Asia ada suami soleh istrinya gak soleh ya ada kayak Nabi Nuh dan Nabi Nabi Lut gitu yang suami istri soleh soleh ada kayak Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berserta Ibu Khadijah makanya bersama dengan siapapun kita berusaha untuk menjadi pribadi yang soleh yang idealnya kan memang suami istri suami soleh istri soleh dan istri yang soleh itu memang mensyaratkan jadi kalau ketemu suami yang gak soleh memang harus powerful seperti powerfulnya Asia itu tadi dia tidak terpengaruh ketidak salehan suami kalaupun tidak bisa mempengaruhi suami agar menjadi yang soleh fir'onnya gak bisa berubah setidaknya dia tidak terpengaruh tapi kalau dia bisa mempengaruhi suami bahkan untuk menjadi baik inilah istri solehah yang malah di atas-atasnya solehah gitu ya nah bagaimana apakah istri bisa menasehati suami ya sangat bisa wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd yakmuruna bil-ma'ruf orang mu'min laki-laki dan mu'min perempuan suami istri siapapun juga dia adalah awliya penolong ya menjadi pelindung penolong satu sama lain dalam hal amar-ma'ruf nahi mungkar jadi istri soleh itu seperti hanya suami soleh itu juga perlu punya kemampuan amar-ma'ruf nahi mungkar ketika suaminya kok melakukan hal yang tidak benar bukan istri solehah ketika dia ikut membenarkan ketika suaminya gak benar jadi ini yang yang seling salah kaprah ya saya ikut suami misalnya dia sudah maaf contoh yang gampang pakai kerudung suami saya gak boleh pakai kerudung makanya saya pengen taas sama suami lucu-lucu gimana nah ini namanya istri solehah yang gak berketeribadi bukan istri solehah ya ya istri yang masih belum solehah juga yang model kayak begini karena istri solehah itu dirinya sendiri ya solehah siapapun suaminya itu terus kemudian alhamdulillah kalau kemudian juga bisa membawa aura membawa pengaruh pada kesolehan suami maka mencari suami mencari istri ini terutama untuk yang ini sudah selesai semuanya kalau ini ya untuk calon-calon anak mantu nomor satu itu memang kesolehan memang karakternya karena jangan pernah berpikir ini tips aja ya bu jangan pernah berpikir kalau kesolehan ketemu anak kita ketemu dengan calon suami atau calon istrinya yang dalam tanda kutip ini terkenal gak baiknya kemudian dia berpikir tenang aja mah nanti kalau bersama ini kan nanti akan kita didik nanti kalau ini kenal-kenal kita ini seringkali justru bukannya bisa mendidik tapi malahan kalah sama karakter-karakter yang kurang baik maka usahakan sejak awal kalau mau mencari calon menantu bukan sudah punya rumah berapa pekerjaannya gajinya berapa tapi akhlaknya bagaimana karakternya bagaimana dia jujur apa enggak setia apa enggak suka kekerasan apa enggak nah kalau sedikit-dikit mengekerasan loh kok anaknya istrinya akan begitu karena pasti berkeluarga itu ada berantemnya benar enggak ada bermasalahnya kalau dia kok pulit banget jangan berharap tiba-tiba begitu kawin dia menjadi menjadi murah hati karakter itu akan akan kebawa begitu maka cari karakter baik maka Nabi Fadzhar Bidatidin itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan untuk dengan tafsir mubadalah ya Ad-Din itu maknanya bukan hanya beragama Islam KTP tetapi Ad-Din yang bisa menjadi nasihat Ad-Din yang bisa bermakna akhlak Ad-Din yang benar-benar bisa membawa ketenangan sakinah kebahagiaan itu tadi meskipun sekarang belum begitu punya apa-apa tapi karakternya bagus orangnya sopan karakter moralnya bagus karakter etosnya bagus ini rekam jejaknya baik insya Allah nanti dia akan ketemu jalannya sendiri saya yakin diantara ibu-ibu ini juga dulu banyak yang suaminya-suaminya waktu pada menikah pertama rumahnya juga masih ngontrak pada enggak punya apa-apa iya kan iya kan dan banyak juga yang makanya begitu sekarang sekarang sudah menjadi orang yang berhasil kenapa harus menantunya yang standarnya sangat tinggi banget nah pada waktu kita dulu ketemu dengan suami kita mungkin kan sama-sama orang-orang susah tapi menikah karena karakter karena ya karena akhlaknya karena latar belakangnya yang baik begitu sekalipun mungkin saat itu belum siapa-siapa seperti itulah insya Allah maka fadfar bidatiddin karena itu yang akan terus abadi kalau orang sama-sama berangkat fadfar bidatiddin ini pentingnya dalam keluarga sakinah saya semalanya katakan keluarga sakinah itu bukan sesuatu yang statis bisa hari ini sakinah besok berantem besok sakinah lagi bisa begitu nah ibu-ibu sekalian dengan dengan kitab apa ini tadi yang terakhir saya jadi jadi agak-agak lost sakinah yang tidak 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 statis ya sakinah itu sesuatu yang harus terus menerus diupayakan begitu ya karena itu oh penting kembali lagi penting kenapa kalau kita punya fadfar bidatiddin atau fadfar biditdin orang kalau yang punya agama kalau lagi oleng-oleng biasanya kalau strumnya sama sama-sama punya ini chemistry sama-sama ketemu di agama sama-sama punya nilai surganya kita tujuannya apa ya surga kita tujuannya apa ya kemaslahatan lebih gampang ketemu karena itulah fadfar bidatiddin itu menjadi penting banget ini termasuk pilar penting juga nanti untuk mencapai keluarga sakinah maka diantara karakteristiknya itu dilandasi oleh keimanan karena faktor keimanan ini sangat penting sekali untuk nanti membangun ketika ada prahara itu kompasnya jelas gitu loh kalau berangkatnya dari keimanan maka kadang-kadang susah kalau menikah dengan orang yang satu orangnya mengerti agama yang satu yang satu Tuhannya Allah yang satu Tuhannya harta susah itu seumur hidup itu kalau kita menikah dengan kayak gitu nah nanti dibimbin itu kayak gitu-gitu di breakdown tujuanmu perkampilan itu apa kalau suamimu nanti tiba-tiba kehilangan pekerjaan gimana kalau istrimu misalnya kamu sudah nikahin ternyata istrimu gak punya anak bagaimana istrimu nanti itu sudah dibayangkan gitu kayak gimana-gimana tujuan pernikahannya itu apa nah jadi kembali kepada tujuan itu dibimbing sekali dengan Tauhid dan keimanan maka penting sekali memang Tauhid dan keimanan insyaallah makasih baik terima kasih kita cukupkan ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati